Shrouding the Heaven Season 3, Pengorbanan Darah Penetrasi sepanjang sejarah Cina, berawal sangat awal, bagaimana ia diciptakan, apa tujuannya, sekarang ini masih merupakan misteri yang menarik. Setelah dihitung untuk membuktikan dan menghitung kecepatan orbit bintang, bahkan catatan binar komputer yang terkait dengannya, dapat dikatakan memiliki warna yang sangat misterius. Saat ini, peta Teci Bagua kuno yang mengandung makna mendalam masih tidak pecah. Namun, ada banyak dugaan dan spekulasi orang. Dikatakan bahwa itu mewakili, potensi, yang tidak diketahui, dapat disimpulkan berdasarkan itu, dan menghitung kemungkinan kejadian di masa depan. Tentu saja, itu harus menjadi pengurangan yang sempurna, untuk memperkirakan masa depan, potensial, jika menghitung secara salah, papan penuh hilang, tidak valid. Juga dikatakan bahwa ini adalah cara yang paling ringkas untuk menggambarkan esensi alam semesta, setiap simbol adalah yang paling orisinal. Ada beberapa orang membuat hipotesis bahwa peta Teci Bagua terkait dengan waktu dan ruang, delapan simbol peta Bagua adalah koordinat langit, permutasi dan kombinasi berbeda mewakili ruang yang berbeda. Menurut hipotesis ini, yang dapat digunakan untuk menentukan koordinat planet manapun di alam semesta, dan peta Teci Bagua setara dengan stargate yang dapat terhubung ke lubang cacing. Menurut dugaan ini, peta Teci Bagua adalah sejenis struktur yang stabil, jika dapat memberikan energi yang cukup untuk menetapkan koordinat potongan langit, setelah perhitungan yang rumit dan tepat, Anda dapat membuka stargate. Namun, kompleks ini sulit dibayangkan, yang berhubungan dengan, matriks tunggal, dan yang disebut, matriks, ini tidak dikenali, juga dalam tahap beralasan dan hipotesis. Metrix, itu sendiri berhubungan dengan ruang, sekarang masih tidak dapat diatasi, cukup kompleks hingga ekstrim. Bisa dibayangkan bahwa pembangunan stargate, peta Teci Bagua, dapat dikatakan, dalam periode waktu yang cukup lama tidak mungkin untuk dicapai. Saat ini, Yevan dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk melihat proses pembangunan untuk peta Teci Bagua sekali lagi, jika disimpulkan ke arah stargate dan dilihat oleh orang-orang yang melakukan penelitian selama bertahun-tahun, mereka akan bersemangat untuk mengalihkan perhatian, karena itu adalah kesaksian yang bagus. Sayangnya, Yevan tidak memiliki pemikiran seperti itu, mereka sekarang memiliki rasa bertahan yang kuat, sekarang hanya ingin melarikan diri dari sini sesegera mungkin, karena bayangan kematian selalu menyelimuti mereka. Kuil, Dalai Yin, di luar seribu meter, meskipun untuk sementara waktu tenang, tetapi atmosfer tragis telah berayun, dan bahwa mata raksasa merah seperti lentera selalu menatap ke sini, dalam kegelapan yang sangat menakutkan, membuat seseorang takut. Peta Teci Bagua di langit telah dibentuk, dengan tekstur logam, seperti casting oleh emas. Di sekitarnya, distorsi ruang, cahaya menjadi redup, dengan Kian, Kun, Sunda, Tui, Gen, Zen, Li, kan sesuai dengan simbol cahaya rilis Bagua, seperti seperangkat kata sandi misterius dan kuno yang bersinar. Delapan simbol telah berkedip ratusan atau ribuan kali, melakukan permutasi dan kombinasi yang rumit, tetapi selalu gagal menyala pada saat yang sama, terakhir perlahan-lahan redup, peta besar Teci Bagua dalam fibrilasi, memiliki kecenderungan runtuh. Bagaimana ini bisa? Banyak orang takut, jika tidak bisa membuka jalan langit, bagi mereka itu berarti kematian. Layar yang diselimuti altar berwarna menjadi redup hingga hampir tidak ada cahaya, hanya sedikit cahaya transfer ke peta Teci Bagua di langit, semua tahu mengapa ketika melihat adegan ini. Membangun diagram Teci Bagua, atau membuka Stargate, perlu disuplai oleh energi misterius yang cukup dan stabil, tetapi sekarang energinya kurang. Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan mati di sini? Sejauh ini ada nenek moyang buaya, dekat buaya kecil, kematian telah membuka jalan bagi orang-orang. Bang! Sudah ada puluhan buaya kecil masuk ke layar, mulai menyerang rakyat. Pembakar dupa, tembaga facra, lonceng, gendang ikan, dan artefak Buddha lainnya berulang kali menyinari cahaya duri, menahan dampak buaya, tetapi kekuatan itu luar biasa besar, orang tanpa sadar mundur. Snap-snap! Di luar warna-warna altar, padat, sisik di mana-mana, ratusan ribu buaya terus mempengaruhi layar, lebih banyak suara pecah datang, hanya dalam beberapa saat ratusan buaya kecil berhasil menembus. Ini tampaknya baik-baik saja, tetapi spesies yang sangat ganas sangat menakutkan, dapat terbang, masing-masing buaya seperti pedang, penetrasi sangat kuat. Tidak, jika terus pertahanan seperti itu, kita akan mati di sini. Pangbo menjerit, pelak tembaga, dalai yin si, terus bergetar, jutaan cahaya, membentuk selembar layar, yang menahan tiga atau empat orang, meskipun untuk sementara waktu aman, tetapi sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi untuk waktu yang lama. Kamu tidak bergerak, saya akan keluar dan mencobanya terlebih dahulu. Yevan memberitahu Pangbo, dan dia sendiri tidak lagi bertahan, memegang lampu kuno dan berjalan maju. Segera ada banyak buaya mendatanginya, puluhan cahaya seperti kilatan petir, cepat dan kejam hingga ekstrim, seperti paku-paku di layar yang ditransfer oleh lampu kuno, dipaksa untuk mengebor. Huuh! Yevan menunggu lusinan buaya yang berada di dekatnya, dengan keras meniup ke arah sumbu lampu kuno, tiba-tiba ada cahaya kuat menerobos ke langit, nyala api mengerikan dalam radius 5 atau 6 meter, yang ada sepenuhnya terendam oleh api. Aroma terbakar segera menyebar, jeritan menjerit satu demi satu, ketika api perlahan-lahan mundur, Yevan bersih tanpa noda, dikelilingi oleh cahaya terang, seperti abadi mengendarai bulan, dan di sekitarnya penuh sisik, belasan buaya hampir semua terbakar. Beberapa makhluk ganas yang untungnya lolos hampir terbakar, seluruh tubuh terluka, tubuh tidak lagi lengkap, tatapan jahat pada Yevan di kejauhan, memberikan tangisan rendah, membiarkan orang dingin meledak. Bagus, bakar dengan baik. Pangbo berteriak di belakang, dia akan bergegas menuju dan membunuhnya. Tapi dia dipeluk erat oleh tiga orang di sampingnya, itu adalah wajah tanpa darah, mereka tidak memiliki artefak dewa, jika tidak ada pelak tembaga kuil, dan leihin, untuk melindungi mereka, mereka pasti akan mati. Snap-snap, suara fragmentasi datang lagi, kali ini ada lima atau enam ratus buaya menerobos layar, bergegas masuk, masing-masing tubuh kecil seperti meringkas kekuatan sihir, gigi berkilau, mata iblis menyeramkan, semua bergegas, mengelilingi Yevan. Tidak, Yevan seorang pria pasti tidak bisa menangani, kuku hitam, begitu banyak, aku ingin membantunya. Pangbo sekali lagi ingin ke sana. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Tiga orang di sekitarnya tampak pucat, hampir memohon pada Pangbo. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mati. Pangbo melihat Wang Ziwen, Liu Yunzi dan yang lainnya di belakang, berkata, Anda mempertahankan mereka bertiga, saya ingin membantu Yevan tetapi yang terbaik adalah mengirim beberapa orang, pertahanan pasif seperti itu bagaimanapun juga bukan jalan. Petik dua. Yah, aku bersamamu. Zhou Yi berdiri. Pangbo tidak begitu menyukai Zhou Yi, berpikir bahwa ia memiliki pikiran yang dalam, tetapi harus mengakui bahwa lelaki beradab ini memiliki semangat tertentu pada saat kritis. Kemudian, Wang Ziwen yang tampaknya lembut juga maju ke depan dan berkata, pada orang-orang di belakang, tetap satu atau dua, artefak dewa yang tersisa tetap cukup untuk melindungi kehidupan semua orang, tetapi anak perempuan tidak datang. Petik dua. Menghadapi makhluk ganas ini dan lemahnya sifat cewek, ketika maju ke depan mereka akan melunakkan kaki, bahkan jika tangan memegang artefak Buddha juga belum tentu bisa membantu. Bang. Pangbo datang dan mengangkat lak tembaga dari kuil, Dalai Yin, sangat terpukul pada warna altar, tiba-tiba ada gelombang lonjakan ke depan yang keras, ini dikondensasi oleh cahaya menjadi gelombang, goncang keluar tujuh atau delapan meter jauh, tiba-tiba seekor buaya membanjiri dalamnya. Suara kulit mati perjuangan mati rasa, seperti sekelompok roh-roh jahat di pemurnian, asap putih sutra mengambang, mati di lantai, sepotong bau terbakar. Ini adalah berbagai serangan. Itu bukan pertama kalinya yang hanya menghadapi buaya, tidak bisa mengejarnya dengan cepat, sekarang begitu banyak hal jahat muncul bersama, melambai dengan santai plak tembaga dapat menutupi puluhan atau ratusan buaya. Sial. Lonceng merdu terdengar seperti lonceng kuil di gunung, memberi peolpel perasaan tenang dan dalam, bel patah di tangan Wang Siwen cerah, bisa melihat riak-riak. Ini tampaknya lembut, seperti gelombang air, tetapi ketika menyentuh buaya itu, itu seperti menjadi pisau tukang daging, setiap riak emas dapat dikurangkan menjadi buaya. Suara, puff-puff, berdering terus-menerus, dalam sekejap mata beberapa buaya terputus, darah mengalir, pemandangan berdarah ini sangat menakjubkan. Tapi, buaya yang tak terhitung jumlahnya dan tidak takut akan kematian, kini hampir seribu buaya kecil bergegas masuk, lebat, setiap sinar lampu terjalin ke dalam jaringan kematian sabit. Bang. Zui menggunakan mangkuk zijin sedekah yang terus-menerus dipukul, menyapu cahaya besar Buddha, menghancurkan sisik tak berujung, tanah meninggalkan banyak yang mati, mengerikan, banyak buaya kecil berubah menjadi daging, lumpur darah kabur. Ini adalah adegan yang sangat tragis, untuk bertahan hidup, beberapa orang pergi ke depan, darah segera menodai altar, bau menyengat meluap, kabut darah mengalir, seperti aceron. Pada saat ini, serangkaian jeritan keluar dari belakang, dua siswa terbalik dalam genangan darah, kepala semua orang tampak banyak lubang darah, dan merangkak dengan buaya kecil jelek, sisik hitam padat. Semua orang sangat sedih, hidup dan mati tidak sendirian, bahkan berjuang, tetapi dua siswa meninggal. Keduanya bersama-sama memegang artefak dewa, tetapi sekarang hanya memiliki tiga atau empat ratus buaya bergegas masuk, gila, dampaknya besar, langsung menabrak mereka, tidak dapat menangkap artefak Buddha di tangan, jatuh di samping, dua orang segera tenggelam oleh buaya kecil, meninggal di ladang. Tidak bisa melepaskan, Linjia berteriak, ingatkan semua orang. Banyak orang telah terbentur, tetapi karena bersama-sama mengadakan artefak dengan yang lain, tindakan pasti terikat, berbahaya hingga ekstrim. Ah! Ah! Ceritan dua kali datang lagi, seorang pria dan seorang wanita, dua teman sekelas terbalik dalam genangan darah, darah menetes, mengerikan, mata terbuka, berputar di kuburan seseorang. Orang-orang di belakang dengan cepat berkumpul bersama, pertahanan bersama dan juga mulai menyerang. Bersama-sama memegang artefak dewa memotong buaya, situasi akhirnya stabil untuk sementara. Bunuh! Wajah Liu Yunzi menjadi pucat, dia karakter yang suram, keberanian tidak besar, tetapi pada saat ini juga memegang tembaga facra bergegas keluar. Dalam legenda buddhis, ini adalah apologetika yang kuat yang sakral, dan menghancurkan musuh seperti menghancurkan ayam dan anjing, tak terkalahkan, melambangkan tak terkalahkan, itu adalah tongkat yang memiliki sifat Buddha dan dipegang oleh yang suci. Listrik lalat rumput panjang, kilau cahaya, di sekitar Liu Yunzi melotot, tembaga facra menyapu, seperti menyapu ribuan tentara, segera meninggalkan plasma dan timbangan patah tak berujung, buaya besar dihancurkan. Kekuatan tembaga facra luar biasa. Pada saat ini, orang asing Kate juga bergegas masuk, mulutnya berteriak, belah tanpa henti, memegangi Muyu yang patah pemukulan tanpa pandang bulu. Dela itu baik hati. Meskipun dia berteriak, tapi di bawahnya tangan itu sama sekali tidak kabur, patah Muyu terlihat akan rusak setiap saat, tetapi memiliki kekuatan misterius. Di atasnya terukir tiga patung Buddha, kali ini semua pembentukan cahaya dan bayangan, mengambang, mengelilingi orang asing Kate, menyapu buaya di sekitarnya. Dela, apakah ini malaikat yang Anda kirimi, lebih cepat bunuh iblis dari neraka? Orang asing itu ketika dalam saat yang sangat tegang, tiba-tiba orang Cina dapat berbicara dengan lancar. Apa yang kau ambil adalah barang-barang Buddha, jangan bicarakan itu. Pada saat hidup dan mati ini, Pangbo terhibur olehnya. Setelah Kate, belah, berteriak, berkata, Tuhan berkata, semua makhluk adalah sama, dewa sangat baik, kasihanilah, bodhisattva adalah malaikat. Sialan, semua makhluk hidup adalah sama, Buddha adalah welas asih, dikatakan oleh Buddha oke. Dialog dua orang, tetapi juga mengarah ke suasana kematian altar memiliki jenis lain suasana alternatif. Darah di altar membentuk cahaya darah kecil, menerobos layar, menuju langit, konvergensi ke peta Tejibagua yang sudah tidak stabil, biarkan Stargate yang ingin hancur berkilau kembali dalam kemuliaan. Jelas, mereka semua telah menemukan situasi ini, segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Bunuh? Kita bunuh semakin banyak semakin baik, buaya adalah keturunan iblis besar, di dalam tubuhnya mengalir dengan darah dewa, kental dengan kekuatan surgawi, melewati altar itu dapat diubah menjadi energi misterius yang dibutuhkan oleh Tejibagua. Yah, awalnya altar lima warna ini adalah altar, di masa lalu pastilah dianggap sebagai situasi pengorbanan darah. Petik 2 Petatejibagua di langit semakin jelas dan cerah, seperti penyulingan pengecoran logam, cahaya terus bersinar, kedipan delapan simbol dengan ketidakpastian, sesuai dengan perubahan berurutan kompleks berkali-kali, datang semua lampu, buka jalan langit. Ledakan Tetapi juga pada saat ini, suasana tragis di kuil, da leyin, melesat ke langit dan bumi benar-benar hancur. Seekor monster terbang ke langit, mengguncang langit. Hampir dalam sekejap, mereka merasa bahwa jiwa mereka meninggalkan tubuh, semua orang hampir terbaring di altar. Dua mata besar seperti lentera datang jauh dalam kegelapan, datang lebih cepat. Tapi itu adalah nenek moyang buaya yang telah ditekan oleh Buddha di kuil, da leyin, menurut mitos dan legenda, sekarang untuk menyelamatkan, dunia masih memiliki siapa yang bisa menekannya. Orang-orang seperti jatuh ke rumah es, merasa putus asa, bahkan mungkin benar-benar memiliki manifestasi Buddha, belum tentu dapat mengatasi monster yang tiada taraf itu, kecuali jika Buddha mendukungnya. Benarkah pada saat terakhir ini perlu meninggalkan kehidupan kita untuk kejahatan dalam legenda ini? Bang! Pada saat ini, peti mati perunggu raksasa di altar berwarna tiba-tiba mengeluarkan suara vibrato, jauh dari dua lentera merah seperti darah yang segera diperbaiki seperti khawatir tidak yakin, tidak lagi maju. Babak 22, peti tembaga menekan iblis. Semua orang lelah, jiwa hampir meninggalkan tubuh, nenek moyang raungan buaya tiada taraf dengan kekuatan luar biasa, nampaknya bisa mengambil jiwa rakyat. Jika bukan peti perunggu yang mengeluarkan tremolo logam aneh, mungkin semua orang di masa kini menghadapi ketidakpastian. Suasana tragis menghapuskan langit, seperti tsunami di alam kasar, iblis-iblis besar yang melarikan diri dari bawah tanah kuil, dan leyin, meskipun tidak lagi maju, berhenti di sana, tetapi secara alami melepaskan momentum yang masih memungkinkan seseorang tidak mampu, jiwa di film thriller. Roh-roh jahat mengepul begelombang, getaran langit, badai pasir menjadi statis dalam beberapa saat karena itu, monster jahat penuh di langit, dua mata darah seperti lentera dalam kegelapan seketika menatap di sini. Tidak bisa melihat dengan jelas itu Noh Menon, awan gelap mengaburkan bulan, menutupi langit. Meskipun tidak ada yang mendekati hingga saat ini, tetapi momentum nenek moyang iblis tiada taraf, masih bukan manusia yang dapat bertahan, banyak orang di altar berwarna hampir lemah dan pincang di tanah, bahkan memegang artefak para dewa di tangan, tidak bisa menolak. Apakah ini iblis besar yang ditekan oleh sang Buddha sendiri? Ini adalah keberadaan dalam mitos dan legenda, bahkan dalam kenyataan bisa melihatnya, benar-benar ada di kejauhan, hanya sebagai mimpi. Sebagai orang-orang di kota metropolitan modern, pernah melihat pemandangan yang mengerikan, semua orang merasakannya begitu tidak nyata, apa yang telah saya dengar dan lihat saat ini sungguh mengejutkan. Nenek moyang buaya sekarang lolos, tahun-tahun tak berujung sudah berlalu, waktu membawa perubahan besar pada dunia, runtuhnya kuil, kuil, dan leyin juga telah diabaikan, orang-orang telah berubah, dewa tidak muncul, siapa yang bisa menekannya? Mengaum. Tiba-tiba, nenek moyang buaya mengeluarkan suara lebih keras seperti guntur, seperti sejuta guntur berat di telinga, kehadiran orang-orang tiba-tiba memiliki bagian yang langsung terbaring di tanah. Bukan serangan nyata, ini hanya getaran sonic, tetapi meskipun demikian, biarkan orang tidak mampu, hidung telinga dari beberapa orang yang mengalami perdarahan. Suara, gemerisik, datang, di luar lima warna altar, padat dan gelap, buaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, bor cepat di layar, bergegas ke altar berwarna. Nenek moyang buaya memerintahkan buaya kecil, yang sepertinya takut dengan peti mati tembaga, biarkan generasi mendatang yang melakukan tes terlebih dahulu. Bangun, bangun. Beberapa orang lemas dan pincang di tanah, siswa yang pendengaran dan pendarahannya kelelahan, sulit untuk bergerak, bahkan hampir tidak dapat memegang artefak Buddha, bayangkan saja Oman itu mengerikan. Dalam seruan orang, akhirnya ada beberapa orang yang berdiri, tetapi masih ada dua orang terlambat satu langkah, buaya bergegas maju seperti banjir yang langsung diliputi oleh mereka. Tidak ada mukjizat, dua, ham tumpul datang, artefak dewa tetap mati, dalam sekejap mata kedua nyawa hilang selamanya. Di mana darah terciprat, buaya mengaduk bor ke dalam kepala dan kepala mereka, darah merah, otak putih, terutama yang keras. Orang lain tidak punya waktu untuk menyelamatkan, mereka dikelilingi oleh ribuan buaya, semua orang cukup sibuk dengan urusannya sendiri. Hingga kini, total 13 orang kehilangan nyawa, 17 sisanya berada di ambang kematian, ketidakkekalan hidup, kematian begitu tiba-tiba, kapan saja akan datang. Cahaya sangat bersinar, semua orang melambaikan artefak para dewa di tangan, melawan seorang pembunuh berdarah dingin di sekitarnya, ingin membuka jalan keluar, bahkan jika para siswi yang lemah sudah lupa menangis, pada saat mereka memiliki terpaksa berusaha sangat keras. Tetapi hal yang paling berbahaya masih terjadi. Kapanpun orang-orang yang berbagi artefak Buddha berada dalam bahaya, tidak fleksibel, terikat. Mengaum Dari kejauhan, nenek moyang buaya mengeluarkan raungan, melihat peti mati tembaga tidak memiliki reaksi abnormal, arogan sisi monster, kepulan, perlahan mendekatinya. Mata merah menyukai ukuran cekungan, berkelap-kelip dalam gelap, seperti dua putaran darah yang menggantung di langit. Ketika semakin dekat, semua orang sulit berdiri, atmosfer tragis itu benar-benar kental dengan membunuh ribuan makhluk, membiarkan jiwa manusia bergetar, dan keluar dari cangkang. Tapi jarak 10 meter jauhnya, masih belum bisa melihat noemenonnya, hanya bisa melihat kedua mata darah, semua orang nyaris putus asa. Ham Tiba-tiba, bagian angin iblis berayun antara langit dan bumi, seperti hantu yang menangis, lebih keras dibandingkan dengan badai pasir berkali-kali, seperti jutaan petir dalam membelah hari. Dalam kabut hitam, tangan hitam menyelidik ke bawah, ingin menangkap lima warna mezbah, bentuknya sama dengan tangan manusia, tetapi terlalu besar hanya jari-jarinya yang panjangnya 78 meter, mengkilap dan hitam, menakutkan hingga banyak jiwa orang-orang hampir memancarkan. Ini adalah tindakan keras setan besar oleh Buddha sendiri. Meskipun telah ditekan oleh tahun yang tak berujung, ketika ia lahir, masih mengguncang langit dan bumi, kemegahan besar. Dan pada saat ini, peta Tejibagua akhirnya menyelesaikan pencetakan, yang dilengkapi oleh darah buaya yang berisi kekuatan, delapan simbol secara bersamaan berkilauan, cahaya menyelaukan, Stargate muncul kembali. Ledakan. Getaran teredam, peta Tejibagua seperti pintu benar-benar terbuka, mengungkapkan saluran misterius dan besar, juga tidak tahu bahkan kemana, di dalam sepotong gelap. Tangan besar itu didorong ke samping oleh kekuatan misterius, sementara pada saat yang sama, sembilan mayat naga yang tidak bergerak tiba-tiba bergetar. Koeksistensi naga dengan dewa bahkan telah menjadi mayat yang dingin, sekarang juga tidak dapat dikotori, menyebarkan naga yang kuat bernafas, buaya berwarna altar semua gelisah, berbaring di tanah, dan tubuh benar-benar terkejut, pada akhirnya pasang kembali saat banjir. Mesbah yang penuh mayat buaya, dan beberapa tubuh manusia, langsung turun dengan sunyi. Pergilah ke peti mati tembaga. Yevan pertama-tama berdiri, lalu mengangkat pangbo. Itu bukan karena ketidakmampuan mereka, tetapi iblis besar yang tiada taraf benar-benar luar biasa, seperti bagi orang-orang biasa, hanya momentum yang cukup untuk membunuh mereka dan dapat menyebabkan kematian manusia. Semua orang berdiri, semua setuju untuk memasuki peti mati perunggu raksasa. Stargate telah terbuka, hanya dengan ini mungkin tidak bisa berjalan sendirian di jalan langit. Masukkan peti mati perunggu raksasa, ini adalah semacam pilihan, peti mati tembaga bercabang, meresahkan, tetapi sekarang harus menggunakannya. Dalam gelap, mata nenek moyang buaya menjadi dingin, mata raksasa merah seperti matahari menggantung. Tiba-tiba, ia menembakkan dua kecemerlangan menyilaukan merah, menyegel peta tai ciba gua di langit. Lihat adegan ini, wajah semua orang berubah warna. Setan besar yang tiada taraf ini akhirnya menolak untuk meninggalkan masalah itu, menunjukkan metode, Tian Yao Suan Fa, ia ingin menyegel jalan langit, menghentikan semua jalan. Pada saat yang sama, tangan hitam kembali turun, dengan mudah menembus lapisan gelap, menuju altar. Semua orang tercengang, dengan cepat masuk ke peti mati tembaga, deng-deng-deng, jatuh kembali. Tangan hitam turun, targetnya tidak semua, sebenarnya peti mati perunggu kuno. Menghancurkan. Tangan hitam menangkap peti mati perunggu raksasa, suara nyaring, hati semua orang tenggelam, nenek moyang buaya yang tak tertandingi memiliki kekuatan mengerikan, tanpa Buddha sulit untuk menekannya, sekarang jika peti mati tembaga misterius tidak ada reaksi abnormal, semua benar-benar tidak ada. Ketika semua merasakan thriller, tangan hitam nenek moyang buaya seperti ular cepat pergi, aliran darah dari telapak tangan, seperti aliran umumnya jatuh di atas altar, mekar kecemerlangan, seperti terluka oleh peti mati perunggu raksasa. Namun peti mati kuno tidak bergerak, masih dengan tenang melintasi altar. Suara mencibir dingin datang dari tidak jauh, itu adalah suara nenek moyang buaya yang membuat manusia mati rasa. Bagaimana melakukannya? Jalan langit telah disegel oleh monster itu, bagaimana kita bisa pergi? Banyak orang takut, melihat dapat melarikan diri, tetapi menghalangi jalan, orang-orang takut dan cemas. Energi, sekarang butuh energi misterius untuk membuka jalan langit. Apa yang salah? Dewa kami artefak di tangan dalam kehilangan kecemerlangan yang terus-menerus. Seseorang berseru. Pada saat ini, apakah dari lampu perunggu kuno Yevan atau pelak tembaga pangbo dari kuil, Da Lei Yin, atau mangkuk sedekah Zhou Yi dan yang lainnya, kecemerlangan di dalamnya terus mengalir keluar dan berkumpul bersama. Tiba-tiba, seperti seruan burung hantu tawa dingin terdengar, di luar peti mati perunggu raksasa tiba-tiba muncul bayangan hampir dua meter, semua orang terkejut, kecemerlangan berbagai artefak dewa ditransfer keluar untuk berdampak di sini. Bayangan ini penuh dengan ketakutan, dikelilingi oleh kabut hitam, tidak dapat melihat penampilannya, tetapi orang dapat merasakannya, itu pasti Nenek Moyang Buaya sekarang. Seharusnya terwujud di altar, untuk memasuki peti mati perunggu raksasa, itu mengabaikan semua, dua mata berdarah menatap peti mati. Ini adalah hubungan karakter dengan Buddha, dari mitos berjalan ke mata publik, adegan membuat orang tak terlupakan, benar-benar mengguncang hati dan jiwa. Ledakan. Menghadapi ketakutan Nenek Moyang Buaya yang tiada taraf, semua artefak dewa seperti terbakar, meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan, berkumpul bersama dan menyelimuti Nenek Moyang Buaya. Pada saat yang sama, lampu perunggu kuno, kuil, daleyin, mangkuk sedekah, facra, drum ikan, semua artefak ini melepaskan kecemerlangan, semua ditembakkan ke langit dan ke arah Nenek Moyang Buaya untuk menekannya. Senyum menyeramkan terdengar, hawa dingin ke tulang orang itu, Nenek Moyang Buaya yang tak tertandingi mengguncang tubuhnya dengan ringan, tiba-tiba cahaya voli, mantra ejaan mengerikan. Semua artefak dewa diperbaiki di depan tubuh, futon, penggaris, dan beberapa artefak dewa telah mengeluarkan suara pecah, bunyi, tiupan, futon pertama kali dihancurkan, kemudian penggaris, serangkaian artefak empat dewa menjadi debu. Empat potong artefak para dewa diubah menjadi empat kecemerlangan yang mempesona, dihamburkan dalam altar berwarna, memberikan energi misterius yang kuat pada Stargate. Sembilan mayat naga raksasa semua terguncang, diikuti dengan suara gemuruh, perlahan ke langit. Nenek Moyang Buaya terkejut, menghindari lampu perunggu kuno dan artefak dewa lainnya, itu terbang ke langit, tangan kanan dengan cepat memperbesar, menyelubungi langit dan bumi, menuju sembilan mayat naga besar untuk menangkapnya. Dan kali ini, lampu perunggu kuno, kuil, dan leihin, seperti memiliki aura, masing-masing melepaskan cahaya menyala, kemuliaan membuat orang tidak bisa membuka mata, menyapu Nenek Moyang Buaya. Cahaya tak berujung berkedip di langit, indah dan berdenting, biarkan seseorang tidak bisa menghadapinya, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas, sembilan mayat naga dihentikan oleh Nenek Moyang Buaya untuk sementara waktu. Dang, dang. Altar itu mengeluarkan suara renyah, butiran-butiran rudraksa, pelak tembaga kuil, dalai yin, mangkuk sedekah dan lainnya, semuanya jatuh, suram, bahkan lampu perunggu kuno padam. Sembilan mayat naga dihentikan, gimana caranya? Semua orang cemas. Peti mati perunggu raksasa naik ke langit, sembilan mayat naga berhenti di udara, sulit untuk masuk ke Stargate. Semua orang keluar dari peti mati tembaga, dengan cepat mengambil artefak para dewa gelap itu, dan Pangbo dengan sangat cepat mengemas botol air mineral dari beberapa mayat. Yevan melepas bajunya, mengepak mayat buaya di tanah. Pada saat ini, langit mengeluarkan getaran besar, semua orang terkejut dan bergegas kembali ke peti mati tembaga. Peti mati perunggu raksasa mengeluarkan vibrato suara metalik, sembilan mayat naga tiba-tiba mengayunkan ekor raksasa mereka. Bang, semua mengenai tangan hitam nenek moyang buaya, biarkan mundur. Ledakan. Langit mengeluarkan suara yang lebih keras, sembilan mayat naga raksasa terbang menuju Stargate. Suara, bunyi, peti mati perunggu raksasa bergetar, sedikit terbalik, orang tiba-tiba merasa pusing. Mata nenek moyang buaya sangat dingin, sebelum peti mati tertutup, ia ingin bergegas masuk, targetnya masih peti mati. Tetapi pada saat ini, dinding peti mati ditutupi dengan perunggu yang diukir dengan sosok leluhur dan dewa kuno, dan unggas dan binatang buas prasejarah yang sengit, semuanya memindahkan ke cemerlangan kabur, membiarkan nenek moyang buaya menghentikan langkahnya. Ini seperti tiba-tiba memikirkan sesuatu, dua mata melepaskan cahaya darah dingin, retret, deng-deng-deng, untuk beberapa langkah di langit. Bang, suara lebih keras, tutup peti mati perunggu ditutup, sembilan mayat naga raksasa menarik peti mati perunggu perlahan ke langit, mematahkan segel nenek moyang buaya, masuk ke Stargate. Bab 23 di dalam peti mati. Seseorang menangis dalam kegelapan, ada orang-orang yang menggigil, menutup mata akan muncul dahi yang tertusuk, percikan darah, otak keluar dari pemandangan mengerikan, seperti mimpi buruk, dan seperti hantu, selalu berlama-lama di hatiku. Sulit untuk melupakan adegan siswa meninggal, darah, keputus asaan yang tidak diinginkan, yang tidak bisa menutup mata, wajah muda itu, kadang-kadang muncul di depan, empat tahun teman sekelas, tiga belas kehidupan baru, hilang selamanya di hari yang sama. Sekarang meskipun aman sementara, tetapi banyak orang tidak bisa tenang, bahkan lebih takut, kematian tragis siswa, buaya ganas, muncul dari waktu ke waktu di hati, mungkin seumur hidup tidak bisa melupakannya. Peti mati perunggu raksasa dalam keadaan gelap, membuat murid perempuan menangis terseduh-seduh dan juga murid laki-laki menghela nafas, meskipun melarikan diri, tetapi jalannya tidak terbatas, sulit untuk diprediksi. Sembilan naga menarik peti mati, kemana, di mana pantai, di mana surga, cahaya tidak pernah melihat, laut tidak memiliki tepi, apakah bergerak maju di sepanjang jalan yang berjalan oleh para dewa. Kemana para dewa pergi, itulah tempat seperti itu. Sampai waktu yang lama peti mati tembaga menjadi diam-diam, sesuai dengan waktu di bumi, sekarang adalah tengah malam, semua lelah, kelelahan mental, semua tenggelam ke dalam tidurnya nyat. Banyak orang masih cemas dan takut dalam mimpi, tangan memegang erat artefak dewa, sepertinya untuk mendapatkan kepercayaan. Ini adalah malam penyiksaan, banyak orang sulit tidur, dari waktu ke waktu terbangun oleh mimpi buruk, dan bahkan seorang gadis terbangun karena menangis, itu bukan kelemahan mereka, tetapi penderitaan itu terlalu mengerikan. Banyak hal apakah itu benar atau salah, jika hanya mendengar itu, tidak peduli seberapa menakutkan, itu hanya sebuah cerita. Tetapi jika pengalaman secara pribadi, itu sama sekali berbeda. Sekelompok pria dan wanita perkotaan kehidupan sehari-hari sangat mudah, tiba-tiba mengalami peristiwa yang tragis, sulit membayangkan dampaknya. Lihat iblis dalam legenda, makan tubuh sahabat, orang-orang di samping mati satu demi satu, bagaimana tidak takut. Bahkan pangbo yang ceroboh seperti itu, juga susah tidur, bukan dalam ketakutan, tetapi dari waktu ke waktu terbangun oleh orang-orang di sekitarnya. Yevan seperti dia, susah tidur, orang sekitar dari waktu ke waktu menderita mimpi buruk atau menangis dalam mimpinya, menyebabkan dia susah tidur. Hanya lima atau enam jam yang lalu, kebanyakan dari mereka sudah bangun, sampai dua jam lagi, suasana hati semua orang secara bertahap tenang. Pada saat ini, tidak tahu sampai di mana peti mati perunggu kuno berjalan melalui alam semesta, semua orang mulai mempertimbangkan realitas masalahnya. Peti mati perunggu sangat halus, tidak ada getaran, seperti yang sudah berhenti di planet ini, apakah ada perhentian berikutnya? Bisa jadi, mungkin melayang di kedalaman jagad raya. Di mana tempat yang bisa kita tuju? Menangis, curhat, bahkan siswa perempuan yang lemah juga harus mulai memikirkan masalah ini. Apakah kita akan membangkitkan tempat para dewa? Jalan langit diciptakan oleh para leluhur, di kejauhan di depan, mungkin benar-benar akan memiliki dewa, mungkin bisa mencapai dunia yang misterius. Apakah dewa benar-benar ada? Kita telah melihat bahwa sembilan naga menarik peti mati, melihat kuil, dalam legenda, melihat nenek moyang buaya dalam mitos, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak mempercayainya. Tetapi saya masih tidak bisa menerima kenyataan ini, menurut pemahaman saya, para dewa mungkin ras, mungkin pernah sama dengan kita di bumi. Petik 2 Sebagai orang modern, hampir semua tidak percaya akan keberadaan dewa, tetapi sekarang harus menghadapinya, dan mendengar Wang Ziwen berkata demikian, lebih mungkin membiarkan orang menerima. Mungkin, para dewa tidak asing bagi kita, mungkin adalah hasil dari evolusi manusia, mungkin itu adalah karakter kuno yang kita kenal. Petik 2 Apakah itu evolusi, atau ras khusus, tetapi kita harus mengakui bahwa memang ada keberadaan para dewa, dan jelas bahwa orang-orang kuno telah berurusan dengan mereka. Petik 2 Puncak Gunung Tai memiliki lima warna mesbah, dibangun oleh orang-orang kuno, sejak beberapa tahun yang lalu, ada tiga penguasa dan lima kaisar pergi ke Gunung Tai menawarkan pengorbanan ke surga dan bumi, yang cukup untuk menjelaskan sesuatu. Mungkin, para dewa itu adalah leluhur kita. Tiga penguasa dan lima kaisar seperti para dewa adalah tokoh-tokoh kuno, di legenda sendiri adalah para dewa, jadi bisa dibayangkan, mempersembahkan korban di Gunung Tai tidak begitu sederhana, ada banyak kemungkinan. Mungkin, mereka Tiga penguasa dan lima kaisar seperti para dewa adalah tokoh-tokoh kuno, di legenda sendiri adalah para dewa, jadi bisa dibayangkan, mempersembahkan korban di Gunung Tai tidak begitu sederhana, ada banyak kemungkinan. Mungkin, mereka memanggil kehidupan di langit, untuk mengirimkan beberapa informasi ke alam semesta. Mungkin mereka benar-benar bisa terbang dan melarikan diri, tanah purba telah membuat mereka merasa terikat, tidak lebih luas, sehingga mereka naik ke gunung, meninggalkan bumi masuk ke kedalaman luasnya alam semesta. Mungkin bumi hanyalah stasiun, apakah manusia atau tempat dewa untuk singgah, adalah perjalanan mereka dalam hidup yang panjang. Mungkin. Apa yang terjadi di zaman purba yang jauh, tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas, semuanya hanya, mungkin, hanya ada satu hal yang tidak dapat disangkal, leluhur kuno telah dibuka stargate, menjelajahi kedalaman jagad raya. Kenapa kamu tidak bicara? Lampu perunggu kuno telah padam, peti mati tembaga dalam gelap, semua orang tidak terlalu tersebar, jaraknya sangat dekat. Tepat di samping Yevan, pria itu bersandar di dinding peti mati, selalu diam, ini menarik perhatiannya. Apa yang salah? Masih membenciku mengalahkanmu. Pangbo tidak puas, berkata, Anda hampir mendorong Yevan keluar dari lima warna mesbah, membahayakan hidupnya, memukul Anda satu kali adalah manfaat bagi Anda, jika tidak akan melemparkan Anda ke buaya tumpukan. Hei, bangun, katakan sesuatu. Seorang pria di sebelahnya mendorongnya. Namun, orang tidak berpikir bahwa, orang-orang tidak hanya tidak merespons, tetapi jatuh ke tanah, mengeluarkan suara, percikan. Kamu, apa yang salah? Pria yang mendorongnya terkejut, ketakutan, dan takut sampai jatuh kembali. Pada saat ini, semua orang merasakan sesuatu yang salah, bahkan jika itu adalah tidur nyenyak, sehingga jatuh di tanah, ia akan bangun. Namun, dia tetap tak bergerak, berbaring di sana dengan tenang, seperti seorang jenderal kayu. Bangun, bangun. Pangbo maju, mendorongnya, melihat bahwa dia tidak sadar, dan menepuk pipinya, tiba-tiba berseru, bagaimana kulitnya begitu dingin, tubuhnya juga agak kaku. Mendengar ini, semua orang merasa menyeramkan, dari ujung kepala sampai ujung kaki, perasaan buruk muncul di hati mereka. Yevan merasakan hal-hal yang sangat buruk, dia meletakkan tangannya ke hidungnya, akhirnya dia akhirnya lenyap, berkata, mati, sudah tidak punya nafas. Petik 2. Apa? Semua orang berseru. Bagaimana tiba-tiba orang yang hidup mati? Belum lama ini, dia masih menderita mimpi buruk, tetapi sekarang tidak ada kehidupan yang tanpa suara dan tanpa perasaan, benar-benar mencurigakan. Tiba-tiba, sepotong ketegangan dan tertekan dalam peti mati perunggu raksasa, semua orang tersentak dalam kegelapan, seluruh tubuh dingin, ini terlalu mendadak dan jahat, tidak bisa dijelaskan, semuanya dengan erat memegang artefak para dewa di tangan. Di telepon, lihat bagaimana dia mati pada akhirnya, kata Yevan sambil mengangkat ponselnya, dengan cahaya redup untuk melihat ke depan. Itu adalah wajah pucat, mata menonjol, menatap sangat besar, mulut sedikit terbuka, sedikit darah meluap dari mulut. Ini benar-benar mati. Semua ketakutan, peristiwa kematian mendadak membuat semua orang merasa dingin, peti mati tembaga ini sepertinya memiliki sesuatu yang mengerikan. Beberapa siswa yang berani mulai memeriksa tubuhnya, ingin melihat penyebab kematiannya. Lihat, lehernya. Sepotong memar di lehernya, ada darah penuh, seperti tercekik, tanda merah ungu sangat mengejutkan. Hantu, hantu di dalam peti mati tembaga. Seorang gadis ketakutan, gemetar berkata dengan ketakutan. Mendengar kalimat ini, segera biarkan banyak orang merasakan kulit kepala mati rasa, memar merah ungu seperti sidik jari ditinggalkan oleh hantu, seperti dicekik hidup-hidup. Apalagi sekarang orang-orang yang tinggal di peti mati seperti itu, biarkan seseorang menghasilkan kecurigaan yang mengerikan, jauh dari mulut peti mati seperti gerbang neraka, biarkan orang-orang ketakutan. Banyak orang tanpa sadar mundur untuk beberapa langkah. Yevan mengerutkan kening, tangan terulur menyentuh tenggorokan mayat, menemukan bahwa fragment apel Adam, di sana sangat lembut, hanya kulitnya yang masih utuh, tidak ada yang sobek. Sedikit darah tercetak di tangannya, biarkan jantung terasa dingin. Bukan hantu, itu dibunuh. Pada saat ini, Liu Yunzi mengatakan kata-kata seperti itu, dia dengan dingin menyapu Yevan. Pangbo melihat dia menyaksikan Yevan, segera memiringkan satu matanya, berkata, Apa maksudmu? Dari lukanya, dia dicekik, siapa yang bisa tanpa suara dan tanpa daya melakukan semuanya? Wajah Liu Yunzi dingin, menatap Yevan dan Pangbo, berkata, hanya yang paling dekat dengannya, dan secara mengejutkan kekuatan tangan yang lebih besar bisa melakukannya. Kata-kata ini mengatakan, situasinya sudah sangat jelas, diarahkan pada Yevan, karena ia dekat dengan almarhum, memiliki tubuh yang luar biasa dan kekuatan tangan sangat besar, itu sudah terkenal. Kau bicara omong kosong, Pangbo marah, mengambil pelakat tembaga, dan Lei Yunzi ingin dipukul. Liu Yunzi mencibir, memandangnya, Apakah kamu ingin membantuku membunuh orang? Yevan menarik Pangbo, menghentikan dorongannya. Ini Yevan, dia yang membunuhnya. Pelajar perempuan yang selalu berdiri di sisi Liu Yunzi, beberapa kali membantunya berbicara dengan kepanikan, Li Changqing berteriak, pasti Yevan, dia balas dendam, balas dendam karena kebencian yang hampir menjadi dorong keluar altar. Mendengar kata-kata ini, orang lain tiba-tiba memikirkan hal-hal yang terjadi beberapa saat yang lalu, beberapa orang tiba-tiba mundur beberapa langkah. Ya, ini Yevan, dia membunuh teman-teman sekelasnya. Li Changqing berkata, mungkin masih ada orang lain yang membantunya. Tiba-tiba Pangbo memiliki dorongan, ingin bergegas maju dan memukulnya. Bersenandung. Liu Yunzi mengangkat Fajra di tangan, benar-benar mengucapkan suara vibrato logam, memiliki kecemerlangan yang sangat lemah dilepaskan. Semua orang terkejut, artefak dewa mereka semua disebabkan oleh biasa, tidak bersinar, tetapi Fajra Liu Yunzi tiba-tiba masih memiliki kekuatan surgawi, benar-benar di luar semua harapan. Yevan, kamu terlalu kejam, bahkan jika dia salah sebelumnya, tapi kamu harus membalas dendam seperti itu. Liu Yunzi memegang Fajra dan mendekati dua langkah ke depan. Aku bilang aku tidak membunuhnya, kau percaya. Yevan melirik semua orang. Aku percaya. Pangbo pertama kali menonjol. Saya juga percaya. Zhang Ziling juga maju. Ye dan lagi memperhatikan orang lain, berkata, Anda semua tidak percaya. Dan kemudian, lihatlah mata Li Xiaoman. Bab 24 Konfrontasi dan Pilihan. Ini bukan, masalah percaya atau tidak percaya, tetapi apakah Anda memiliki mayor, kecurigaan, ket selain Li Xiaoman tergagap kalimat ini. Mata menatap Pangbo, berkata, Guizi orang asing, apa maksudmu? Mengapa Anda berpikir bahwa dia dibunuh oleh Yevan? Petik 2. Tidak, aku tidak subjektif. Aku pikir, aku mengatakan. Fakta objektif, saya tidak mengatakan dia adalah pembunuh, saya hanya mengatakan yang sebenarnya, dia adalah tersangka besar. Kat dengan wajah poker dan cara tradisional, analisis yang cermat, Liu Yunzi berkata, ada masuk akal, Yevan dan almarhum memiliki konflik, melakukan pembunuhan. Motivasi, dan jauh dari, sangat dekat, ada suatu kondisi, untuk dibunuh. Petik 2. Meskipun dia tidak berbicara dengan lancar, tetapi semua mendengarkan dan memahami maknanya, seperti banyak orang barat pada umumnya, mendapatkan fakta tentang masalah ini. Guizi, kamu benar-benar tidak mengerti kode perilaku tradisional, suatu hal yang jelas, ingin menjadikannya sebagai teorema matematika, satu jalur pikiran. Apa itu? Guizi, Kat, aku mendengar kamu berkata, berkali-kali, apa yang, maksud? Kamu adalah Guizi, satu jalur pikiran, jangan repot-repot untuk mengatakan dengan kamu. Pangbo tidak mengabaikannya, dan kemudian berbalik untuk melihat Li Xiaoman, berkata, mengapa kamu tidak berbicara, kamu harus tahu Yevan dengan sangat baik. Li Xiaoman langsing, di bawah cahaya redup telepon, seperti bunga lotus segar dan indah, wangi dalam gelap, wajahnya tenang, berkata, dari hati, aku tidak percaya bahwa Yevan adalah pembunuhnya, tapi sekarang dia memang curiga. Li Xiaoman Pangbo sangat marah, mengatakan namanya dengan keras, memotong kata-katanya, berkata, kamu bisa benar-benar putus asa, aku sama sekali tidak berpikir bahwa kamu akan mengatakan kata-kata seperti itu, yang tidak bisa percaya, kecuali kamu bisa, T. Orang lain tidak tahu Yevan, Anda tidak tahu. Meskipun Anda sudah putus, tetapi Anda tidak bisa begitu tidak berperasaan, Anda ingin menaburkan garam ke hati Yevan. Petik 2 Aku tidak punya arti lain, aku hanya mengatakan fakta. Li Xiaoman sangat tenang, penampilannya indah, putih seperti batu giyok, dia mengerutkan kening, berkata, saya tidak diarahkan terhadap siapapun, saya hanya ingin mengatakan, si pembunuh berani membunuh, maka tidak akan ada yang tidak boleh dilakukan, kita sangat berbahaya. Saya harap itu bisa objektif, daripada berpikir subyektif, pada kenyataannya, Yevan punya tersangka besar, dan orang-orang yang ada di sana juga memiliki sejumlah tersangka. Petik 2 Pangbo mencibir, pada akhir hari Yevan menjadi yang paling dicurigai, Anda tidak percaya padanya, mengapa mengatakan begitu banyak. Kepalanya berbalik, berkata, saya salah tentang Anda, di masa lalu begitu Anda memutuskan sesuatu sangat sulit untuk berubah, teman tidak dapat membuju Anda, sekarang mengerti bahwa karakter Anda tidak menentukan, tetapi tidak simpatik. Petik 2 Saat itu sedikit gugup, suara hampir malu-malu berbisik, aku, aku percaya Yevan, aku percaya padanya, bukan pembunuh. Apakah para siswi itu hidup bukan yang terbaik, tubuhnya kurus, sangat lemah, kepala turun dan berjalan keluar, itu sedikit gugup dan gelisah. Awalnya gadis yang bahagia sederhana, karena dalam beberapa tahun terakhir, hidup tidak menyenangkan, ia menjadi sangat tidak percaya diri, tidak lagi cerah, berbicara tidak begitu lancar di depan semua orang, tampak malu. Ini adalah alasan paling penting mengapa Yevan menaruh simpati padanya di pesta. Pangbo sama dengan Yevan, bersimpati pada teman sekelas wanita pemalu, di sekolah masa lalu dia jelas tidak jalan, dia sering bercanda dengan Yevan dan Pangbo, tertawa seperti manik-manik, tiga orang memiliki hubungan yang sangat baik, dan bersama-sama dengan dia adalah mudah membuat orang merasa senang. Liu Yi, terima kasih. Yevan tersenyum dan mengangguk padanya. Tidak, terima kasih, saya yakin Anda tidak membunuh orang. Suara Liu Yi lemah, ini membuatnya sangat disayangkan, dia berdiri di sana. Bukankah dia lalu siapa? Li Changqing marah, berkata, kecuali Yevan, yang memiliki motif pembunuhan. Dia balas dendam. Petik 2. Teman sekelas perempuan di sebelah Liu Yunzi berkata lagi, Yevan, bagaimana kamu bisa begitu kejam, dia adalah murid yang kita kenali selama empat tahun. Aku akan mengatakannya lagi, aku tidak membunuh siapapun. Yevan menghadapi tugas dengan sangat tenang, mengatakan, Anda dapat mencurigai saya, tetapi sebelum hal-hal itu menyelidiki dengan jelas, tolong jangan langsung menjebak saya. Petik 2. Yang benar adalah bahwa kamu dan almarhum hampir ke yang berikutnya, jarak sangat dekat, dan yang lain tidak ada cara untuk membunuhnya di sekitar kamu dan tidak ditemukan, dan hanya kamu yang memiliki motivasi untuk melakukannya. Pangbo sangat marah, tidak tahan, berkata, Anda berbicara kebenaran, Oke, sebelum semuanya ada kesimpulan, bukan untuk memfitnah orang lain. Saya benar-benar tidak mengerti, lulus pada saat itu berkata baik Anda dan Liu Yunzi menjadi seperti burung terbang ke arah yang berbeda, berkata terus terang adalah Liu Yunzi mencampakkan Anda, biarkan Anda membenci. Bagaimana sekarang Anda bisa tetap bersamanya dan bersorak untuknya? Kamu, kamu ini serangan pribadi yang ganas. Wajah gadis itu pucat dan tubuhnya bergetar. Tunjuk Pangbo dengan tangannya. Menyerang, iya, serang ayam. Pangbo tidak mau kalah, kadang-kadang mulutnya benar-benar beracun, berkata, ini disebut obat penyakit dengan racun, melihat orang-orang mengatakan kata-kata, melihat hantu berkata kata-kata hantu, melihat katak, hanya beberapa ludah tenggelam sayate. Kamu, tubuh siswa perempuan itu gemetar, marah sampai tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Liu Yunzi gelap, berkata, sudah cukup, Pangbo apakah Anda masih lelaki, mengatakan hal-hal ini menarik. Fajra di tangannya dikelilingi dengan beberapa sinar kecil, dalam kegelapan terutama yang mencolok, mengingatkan orang-orang bahwa itu memiliki pencegah sempurna, jika ada konflik, saya khawatir tidak ada yang bisa bertarung. Wajah Pangbo menjadi gelap, berkata, karena pembunuhnya bukan Ye Fan, dan Anda nakal dan penting, sekarang saya berurusan dengan seorang pria saat dia berurusan dengan Anda. Petik 2. Mata Ye Fan menyapu Li Xiaoman, dan kemudian menatap orang lain, lalu ada tiga siswa berjalan, berkata, kami percaya bahwa Ye Fan tidak membunuh. Petik 2. Ditambah dengan Liu Yi, Zhang Ziling dan Pangbo, tiba-tiba ada enam orang berdiri di sisi Ye Fan, menghitung dirinya adalah total tujuh orang, dan sekarang ada enam belas orang selamat, saya percaya bahwa orang-orang Ye Fan hampir menyumbang setengah dari nomor. Lin Xia adalah sosok yang sangat cantik, Anggun, Mata, dan Feng, yang lahir membuatnya memiliki temperamen feminin yang lebih menawan, bahkan di bawah situasi ini, meskipun dia berbicara dengan tenang, tetapi masih terlihat sedikit genit dan pesona. Aku juga berpikir bahwa tidak mungkin menjadi Ye Fan, kita semua tahu karakternya, dia tidak menggigit orang, tidak pernah tawar-menawar setiap ons. Li Changqing tidak senang, memotong kata-katanya, berkata, kecuali dia yang masih bisa, orang-orang di hadapan yang akan membunuh, siapa yang akan memiliki jenis pikiran. Pangbo marah, menatap dan berkata, Li Changqing bisakah kamu menjadi lebih tidak bermoral, dapat menemukan alasannya dan kemudian menuangkan air kotor. Saya ingin meletakkan pelakat tembaga ini di wajah Anda, kata-kata sewenang-wenang yang juga bisa Anda katakan. Aku tidak mengganggumu. Li Changqing berbalik, sampai sekarang dia masih dengan hidung berdarah dan wajah bengkak, dia ditabrak Pangbo dengan berat di altar. Aku juga percaya pada Ye Fan, dia bukan tipe orang seperti itu, tidak membuat hal yang begitu kejam. Pada saat ini, Wang Ziwen datang, memilih untuk percaya Ye Fan. Zhou Yi seperti pengamat dari awal sampai akhir, tetapi kali ini ia juga membuat pilihan, melihat kemuliaan bersinar facra di tangan Liu Yunzi, dan melihat cara Ye Fan yang tidak tergesa-gesa, berkata, kita tidak bisa menarik kesimpulan dengan mudah tentang siapa pembunuhnya adalah, saya percaya bahwa Ye Fan tidak akan membunuh siswa. Petik 2. Pada saat ini, sebagian besar orang berdiri di sisi Ye Fan. Dia tahu bahwa beberapa orang tulus dan beberapa orang melalui memeriksa bahasa pria dan mengamati wajahnya, menganggap bahwa dia menghadapi facra Liu Yunzi dengan begitu tenang, pasti ada yang disebut bottom line, hampir spekulatif. Bukankah Ye Fan lalu siapa? Apakah pembunuhnya adalah salah satu dari kita? Wajah Liu Yunzi dingin dan menatap Ye Fan, dan kemudian melihat ke arah Pangbo. Pertahankan sikapmu, jangan berpikir kamu memegang sebatang tongkat, orang lain takut padamu. Pangbo sangat galak, tidak peduli tentang itu, berkata, aku juga bisa membawa pelak tembaga ini untuk menghantammu. Wajah Liu Yunzi menjadi gelap, pegang rat-rat facra, mendekat ke depan untuk tiga langkah. Ye Fan ingin menarik Pangbo yang ingin bergegas ke depan, dan kemudian menghadapi semua orang, dengan serius berkata, aku bisa memberitahumu, pembunuhnya tidak ada di antara kita. Petik 2. Bab 25 Suara Dewa. Apa? Semua orang terkejut, mereka yakin Ye Fan belum tentu apa yang kita tembak secara acak. Bahkan Li Changqing, dan siswa perempuan selain Liu Yunzi yang diarahkan melawan Ye Fan telah berubah warna, dengan gugup melihat sekeliling. Ye Fan melihat di mata semua orang kinerja, dalam seluruh proses dia bertindak dengan tenang, mengerti siapa yang tulus, siapa yang munafik. Sampai sekarang dia mulai membuktikan bahwa dia tidak bersalah, langsung berbicara tentang keraguan. Kamu bisa menyentuh tenggorokannya, meremukkan tenggorokan, walaupun kekuatan manusia sangat besar, tidak mungkin melakukannya. Petik 2. Beberapa orang berjongkok, secara pribadi menyentuhnya dan mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Ye Fan, dan lebih banyak orang yang mundur beberapa langkah, menghadapi orang mati yang tidak dikenal, hati penuh kedinginan. Tidak terbunuh oleh manusia, itu apa? Semua orang kembali kedinginan. Ye Fan, apakah kamu tahu hal-hal semacam itu, apakah itu akan juga menemukan kita, seseorang gemetar dan bertanya. Memar merah ungu di leher mayat seperti sidik jari yang ditinggalkan oleh hantu, berpikir sampai di sini, banyak mata orang-orang menonton ke arah peti mati. Kami tidak menyingkirkan buaya. Ketika mendengar Ye Fan mengatakan kata seperti itu, semua thriller, pegang dengan kuat artefak para dewa di tangan, melirik sekeliling dengan gugup. Seorang teman sekelas wanita yang menangis, berkata, apakah leluhur buaya yang ditindak di kuil, da lehin, mengikuti. Itu adalah iblis besar yang tiada taraf, tetapi ditekan oleh Buddha secara pribadi, meskipun semua hanya memandangnya dengan anggun untuk sesaat, tetapi cukup untuk diingat seumur hidup, kemegahan teroris yang mengguncang langit, tak tertandingi. Tidak mungkin, itu tidak masuk, bukan. Wajah Li Changqing menjadi pucat, tangannya tidak memiliki artefak dewa, sangat gugup mengikuti di samping Liu Yunzi, memegang Fajra dengan rat. Aku tidak mengatakan itu adalah nenek moyang buaya, maksudku, buaya kecil telah masuk ke peti mati perunggu raksasa. Ketika berbicara sampai di sini, dia membungkuh, menyorotkan cahaya ponsel ke wajah orang mati, berkata, wajahnya penuh teror, mata tiba-tiba terbuka, kubur seseorang, ekspresi mal sama dengan 13 siswa kami yang lain. Meninggal. Petik 2 Saya melihat esai dalam buku kuno yang mencatat tentang dewa buaya, kecuali deskripsi tentang tubuh fisiknya, juga mencatat tentang gigitan dewa buaya, bahkan jiwa dan hati berserakan. Lampu-lampu kuno di tangan Yevan meskipun telah padam, tetapi masih dengan kuat dipahami olehnya, tampaknya berada dalam kesiapan apa, kata, ini bukan kebetulan, kematian sama dengan 13 siswa sebelumnya, dan sama dengan yang dicatat dalam buku-buku kuno, dalam ketakutan yang harus ditakuti karena akalnya. Pasti ada buaya yang membuat masalah. Petik 2 Kamu fan tidak tabu dengan mayat ini, buka mulut mereka, ada lubang darah di mulut, naik melalui tengkorak. Tiba-tiba terasa dingin, lubang darah kecil, sama dengan mayat orang yang mati. Hanya dewa buaya biologis mengerikan ini yang dapat dengan mudah melewati tubuh, menghancurkan apel adam di dalamnya tidak masalah. Peti mati perunggu raksasa itu secara tak terduga telah memasukkan beberapa buaya, berapa banyak buaya pada akhirnya. Artefak dewa kehilangan kecemerlangannya masih bisa menahannya, ini membuat hati semua orang menjadi sangat kesal. Jadi, dewa buaya masih di dalam tubuhnya. Sulit dikatakan, Yevan menggelengkan kepalanya. Masih di tubuhnya, dadanya memiliki sesuatu untuk merayap. Tiba-tiba Zhang Ziling berteriak, menunjuk ke dada orang mati. Engah. Darah keluar, makhluk ganas yang familiar di dada kepala meruncing, mayat itu adalah dewa buaya dengan panjang 10 cm, itu berubah menjadi tembakan cahaya di atas, langsung ke dahi Yevan. Bang. Respon Yevan cepat, gunakan lampu tembaga di depan tubuh, beberapa potong percikan lemah keluar, dewa buaya menjerit melengking, ditembak oleh sepotong percikan, hampir robek menembus, terbang keluar. Dang. Pangbo juga bertindak cepat, memutar pelak tembaga kuil, Dalai Yin, memukul tanpa ampun di tanah, suntikan ringan sedikit pun, menggunakan pelak tembaga yang menabrak dewa buaya ke dalam lumpur daging. Liu Yunzi, apa yang bisa Anda katakan sekarang? Pangbo memegang pelak tembaga, menanyai Liu Yunzi. Aku terlalu impulsif, tetapi siapa yang bisa berpikir bahwa akan ada dewa buaya kepeti mati tembaga? Liu Yunzi tidak berkata lagi, juga tidak meminta maaf, hal-hal terjadi pada situasi ini, hampir berkelahi, low profile tidak perlu. Pak. Pada saat ini, Pangbo tiba-tiba mengulurkan tangan seseorang, telapak tangan besar menamparkan ke arah mengenai wajah Liu Yunzi. Dalam proses ini, pelakat facra dan tembaga, Dalai Yinzi, juga memindahkan sedikit kecemerlangan, tabrakan bersama, menyelimuti kedua pria itu. Namun, semua ini gagal menghentikan tamparan itu, wajah Liu Yunzi dipukul, jejak darah dari mulut di tempat. Maaf, aku terlalu impulsif, kata Pangbo kepada Liu Yunzi. Kamu. Semua orang dengan cepat berhenti di antara mereka berdua, mencegah mereka dari konflik, wajah Liu Yunzi suram, memegang facra dengan tangan dan ingin terburu-buru, tetapi memikirkan barusan plak tembaga telah melepaskan sedikit kecemerlangan, ia akhirnya bertahan. Diam. Yevan tiba-tiba membuat gerakan diam dan menatap ke arah pusat peti mati, ingin mendengarkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Yevan bertanya kepada orang-orang, apakah Anda mendengar sesuatu? Semua orang terkejut, karena mereka tidak mendengar apa-apa. Yevan tampak bingung, dia perlahan berjalan menuju peti mati perunggu kecil sepanjang 4 meter. Pada saat ini, Rudraksa di tangannya tiba-tiba panas, membuat hatinya terasa hangat. Pada saat ini dia mendengar suara itu dengan lebih jelas. Dia tanpa sadar, mengulurkan tangannya dan menyentuh ke peti mati kecil di dalam peti mati, di atasnya ditutupi dengan karat, diukir dengan banyak leluhur dan dewa kuno, mengungkapkan bagian kesederhanaan primitif dan perubahan-perubahan nafas. Pada saat ini, dia merasakan Rudraksa di tangannya seperti membuka pintu untuknya, membiarkannya mendengarkan suara yang sangat istimewa. Pada awalnya suaranya sangat kecil, kemudian semakin besar, bodi di tangan Yevan semakin panas. Pohon bodi, juga dikenal sebagai kebijaksanaan pohon, pohon kesadaran, pohon pemikiran, dalam legenda sang Buddha berada di bawah pohon bodi. Rudraksa Yevan memiliki bentuk alami sosok Buddha, yang seluruhnya terbuat dari tekstur alami, jelas sangat istimewa. Petik 2 Di depan peti mati perunggu kuno dan misterius, terdengar suara yang lebih ambisius seperti mengatakan Avenue, seperti alasan yang misterius. Jalan surga, kerugiannya lebih dari cukup. Misterius Dadao Tianyin, memulai kalimat pertama yang berasal dari buku dan catatan Tao yang terkenal. Namun, yang berikutnya adalah tidak pernah ada tulisan suci kuno yang misterius, sulit dimengerti maknanya. Suara yang luas dan mendalam, seperti dari dunia kuno yang sudah menyebar, akhirnya seperti bel yang lebih besar umumnya bergetar di telinga Yevan, melalui hatinya. Bab 26 Petal Langit Kuno Yevan memegang peti perunggu kuno, tubuh seperti danau tenang dan bulan bersinar, masih berdiri di sana, ada napas yang melampaui duniawi, pada saat ini ia terlihat anggun, seperti dunia abadi yang akan naik angin kapan saja. Dan saat ini hatinya tidak menyukai tubuh yang sepi seperti itu, Dadao Tianyin, sedalam laut, dalam dan luas, setiap kata terdengar, seperti laut dalam yang runtuh dan pecah, bergema di langit dan bumi. Seperti lagu kuno, tetapi juga seperti doa para dewa, tanpa akhir, melintasi langit abadi, perlahan-lahan masuk ke hati Yevan, biarkan hatinya merasa bergetar, gagasan naik dan turun, tidak tahu di mana dia. Di kejauhan, semua orang memandanginya tak bergerak, semuanya dengan wajah bingung, tidak tahu apa yang terjadi, hanya merasa bahwa ia seperti abadi-abadi, temperamen bersih dan berkabut. Yevan seluruh pribadi di sana, suara dewa seperti lonceng, dalam dan luas, sulit untuk mengenalinya makna mendasar. Beberapa saat seperti di neraka, dan sesaat seperti ke tanah suci dewa, segala macam perasaan aneh mengambang di hati, biarkan dia kewaspadaan dan kebingungan. Suara misterius dewa ini tidak lama, sebaliknya, menjadi pelit dengan kata-kata, total beberapa ratus kata saja, cukup sederhana, makmur mati jauh, perasaan sederhana dan alami. Tianyin terdengar seperti bel yang lebih besar berulang-ulang. Setiap kata jatuh ke dalam hati Yevan, semua adalah gelombang pertama seperti sungai bergetar dan kesunyian seperti bulan di atas laut. Ratusan kata kuno telah dengan jelas terukir di jantung Yevan, tetapi suara dewa tidak berhenti, masih bergema di telinganya. Dalam proses ini, Rudraksa dalam pelukan Yevan sangat hangat, membuat tubuhnya hangat, juga karena itu, Yevan dapat mendengar suara misterius ini. Dalam legenda, pohon bodi dapat membuka sifat surgawi dari tubuh manusia, untuk menangkap sajak antara surga dan bumi. Jelas sekali, asal usul Rudraksa ini yang telah terkubur di bawah pohon bodi di depan kuil, Dalai Yin, sangat luar biasa. Ketika Yevan dalam diam orang lain melahirkan keraguan, menyarankan untuk menarik Yevan, setelah semua, ia berbaring di peti mati perunggu kuno. Namun, sulit untuk memiliki hubungan yang baik. Pangbo mengelilingi Yevan dua putaran, melihatnya tanpa ada tampilan yang menyakitkan, sebaliknya tubuhnya memiliki bagian temperamen alami, peti mati tembaga ini memiliki nafas dewa yang meliputi. Akhirnya, Pangbo tidak bertindak gegabuh dan membabi buta, tetapi menjaga di samping, menunggu dengan tenang. Tidak akan ada kejahatan yang melekat pada tubuhnya. Li Changqing menatap peti mati perunggu kuno, dan menatap Yevan, berkata seperti itu. Orang lain mendengarkan dan memegang rat artefak para dewa, dan ada beberapa orang tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah, peti mati kuno yang misterius penuh dengan yang tidak diketahui, membuat orang tidak nyaman. Apakah kamu akan mati jika tidak menjebak Yevan? Apa maksudmu? Apa yang ada di dalam pikiranmu? Pangbo tidak suka dia dari hati, karena di altar berwarna, pihak lain selalu menentang dia dan Yevan, jadi dia adalah tidak sopan berbicara. Yah, Jangan berdebat. Zui mengerutkan kening dan memindai sekitar, mengatakan pada saat ini masih tidak dapat menentukan apakah di dalam peti mati perunggu raksasa memiliki dewa buaya atau tidak, kita perlu lebih hati-hati, pencarian yang cermat. Petik 2 Orang lain mendengar ini hati mereka tiba-tiba tegang, ini adalah kebenaran, karena telah ditemukan dewa buaya, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada buaya kedua dan ketiga, atau bahkan lebih. Ini berhubungan dengan nyawa dan kematian orang, ada 14 orang kehilangan nyawa karena dewa buaya, makhluk ganas dan menakutkan seperti ini membuat orang menjadi takut. Orang tidak terlalu tersebar, hanya dibagi menjadi dua kelompok, sehingga dapat saling menjaga, handset menyala, memegang rat artefak para dewa, mulai mencari dalam gelap. Tapi cari setiap sudut, sampai kedua kelompok orang bertemu lagi, tidak ada penemuan. Meski begitu, mereka tidak berani mengecewakan, peti mati perunggu sangat besar, begitu kosong, akan ada kemungkinan beberapa buaya yang bersembunyi tidak ditemukan. Selain itu, tidak akan ada jaminan bahwa dewa buaya akan naik ke ketinggian dinding peti mati, tempat itu gelap, tidak bisa melihat dengan jelas. Lebih waspada, hati-hati tidak akan ada kesalahan. Linjia mengingatkan semua orang, dan juga mengatakan penghiburan, meskipun memiliki dewa buaya, itu juga sangat takut artefak para dewa di tangan kita, jika tidak itu sudah membunuh kita. Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh, meski sangat lemah, nyaris tak terdengar, tetapi bisa mengguncang pikiran. Suara gendang tampaknya berasal dari waktu dan ruang yang jauh datang, membosankan dan penuh kesedihan, kemudian bel berbunyi, dipenuhi dengan kesedihan, ilusi dan benar. Dari mana suara itu berasal? Semua orang terkejut, melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang ditemukan. Suara apatis drum dan lonceng kesedihan, tampaknya menembus peti mati dari dinding, yang membuat orang merasa dengan rambut seseorang berdiri di ujung. Ini, ini bukan lagu sedih ketika kaisar kuno dimakamkan. Tiba-tiba, lebih banyak suara keluar, seperti suara duka yang tak ada habisnya, puluhan atau ribuan orang beribadah dan berdoa untuk pemakaman seseorang. Bel berbunyi, drum berkabung meledak, seolah-olah acara pemakaman besar di depan mata orang-orang, langit dan bumi memiliki orang yang tak ada habisnya dalam berkabung dan berdoa. Pada saat ini, serangkaian jeritan naga tiba-tiba bergema di langit, menggetarkan sungai dan gunung, menyebar ke seluruh bumi, seperti gambar nyata yang terukir dalam sejarah langit. Pada saat ini, semua orang memiliki perasaan aneh, tampaknya menyaksikan adegan pemerintahan kekaisaran kuno di tanah yang luas, kemudian skala pemakaman besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Faktanya, tidak ada gambar, semua ini berhubungan karena mendengar naga itu menjerit, mendengar doa orang. Mereka segera sadar, suara duka masih berkeliaran, membuat semua orang kembali merasa kedinginan. Artefak para dewa kita di tangan tetap menyala lagi. Pada saat ini, kecemerlangan para dewa tumpah, semua artefak para dewa di tangan bersinar, tetapi tidak mengembalikan kekuatan surgawi, tetapi seperti kehilangan kekaguman yang hampir hilang. Puluhan atau ribuan kecemerlangan dalam sirkulasi, semuanya bergerak menuju peti mati perunggu raksasa, menjadi sosok yang diukir dari perunggu kuno. Dinding yang ditutupi dengan patina hijau, tetapi sulit untuk menutupi nenek moyang kuno dan dewa-dewa kuno, pada saat ini mereka semua bersinar seperti menjadi kebangkitan, sedangkan binatang dan burung yang diukir peta dewa juga menjadi seperti manusia, tembaga penuh dari kekuatan misterius. Lihat, peta langit yang terukir itu berkedip-kedip. Semua orang menemukan yang tidak normal, itu adalah tembaga terukir terbesar, adalah sepotong langit yang luas, sekarang semua bintang bersinar. Dinding peti mati yang gelap sebagai latar belakang tanpa perubahan, seperti langit yang gelap, nyata seperti bintang-bintang yang muncul. Peta langit yang terukir memiliki garis tipis di Flicker, apakah ini jalan langit yang kita lewati? Semua orang berkumpul di sekelilingnya, menonton bersama, membicarakannya, semua menunjukkan ekspresi terkejut. Langit ini memetakan lebih besar seperti lautan, banyak bintang kecil seperti debu, tetapi ada beberapa bintang istimewa yang sangat terang, lebih menyilaukan daripada bintang-bintang lainnya. Ketujuh bintang ini cerah, dan tampaknya menjadi biduk. Mendengar Wang Ziwen berkata demikian, semua menatap jalan yang diduga langit di depan, kecemerlangan biduk bersinar, terutama menangkap mata seseorang. Ada banyak bintang dan kecerahan yang sama dengan biduk, setelah identifikasi yang cermat beberapa orang terkejut. Zhu Yi tidak hanya terlihat anggun, juga membaca banyak buku, dapat mengidentifikasi bintang-bintang terang di tempat itu, mengatakan mereka adalah bintang-bintang di Tiongkok kuno. Petik 2 Di Tiongkok kuno, langit terbagi menjadi sejumlah wilayah, berbagai wilayah ruang dengan nama yang berbeda, dapat menggunakan 3 selungkup 4 simbol lambang dan 28 rumah besar bulan untuk meringkas bagan minggu bintang. Tetapi di depan tembaga kuno yang didambakan, sesuai dengan metode pembagian ini, menyoroti beberapa bintang yang sangat terkenal. Baca peta ini dan lihat jalan langit, itu benar-benar harus membuat orang kagum. Nenek Moyang dahulu membagi peta langit sebagian besar tidak menyebabkan tahayul, bintang yang berbeda mewakili wilayah ruang yang berbeda, tampaknya memiliki makna yang sangat istimewa dan penting. Nah, untuk saat ini, langit tampaknya berkaitan dengan jalan langit. Mungkin juga bisa dikaitkan dengan sumber kehidupan. Semua orang terkejut, tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Lihat dengan cepat, benang mengkilap di peta langit ada di ekstensi, bukankah itu mewakili arah yang kita maju, apakah ekstensi dan perwujudan jalan langit. Benang tipis mendekati biduk. Orang-orang meledak linglung, awalnya mereka berada di taisan bumi, tetapi hanya sebentar, mungkin saja sudah dekat dengan biduk. Ini tidak nyata, tidak benar. Dengan teknologi manusia, walaupun bisa terbang selama jutaan tahun juga tidak mungkin mencapai biduk, sulit dicapai, jaraknya terlalu jauh. Semua orang tercengang, merasa kaget di hati. Di depan biduk, ia memiliki bintang yang lebih terang, bintang kaisar, apakah tujuan kita adalah salah satu planet di ruang itu. Anda tahu bintang kaisar memiliki makna khusus di zaman kuno. Orang-orang membuat dugaan seperti itu, karena bintang kaisar memang sangat terang di peta langit, adalah salah satu bintang yang paling mempesona. Sulit dikatakan, dan kemungkinan berlayar ke ruang yang lebih jauh. Pada saat ini seseorang berseru, utas yang berkilauan tidak tersebar, berhenti di sana, ada ruang di mana biduk berada. Pada saat yang sama, orang-orang merasakan peti mati perunggu raksasa bergetar hebat, seperti bumi berguncang. Kita sepertinya telah mencapai tujuan. Apakah benar mencapai tempat para dewa? Apakah itu akan menjadi negeri dongeng dalam legenda? Mungkin bisa melihat karakter dalam legenda. Petik 2. Di sepanjang jalan langit yang diciptakan oleh dewa, datang ke akhir, akan menjadi dunia seperti apa pada akhirnya. Kita semua sangat gugup, tetapi juga penuh harapan, mereka tidak ingin terus tinggal di peti mati tembaga. Bab 27 Bab 27 Tempat Terlarang Liar Luasnya alam semesta, langit tanpa batas, banyak ilmuwan berspekulasi, bumi mungkin satu-satunya sumber kehidupan. Dalam puluhan tahun terakhir, umat manusia memiliki inferensi yang tak ada habisnya, juga meluncurkan banyak pesawat ruang angkasa, ingin mencari kehidupan di luar bumi. Namun langit yang dalam, misteri alam semesta, seperti sepotong kuburan, dingin dan gelap abadi, tidak mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Alam semesta terlalu luas, tanpa akhir, dengan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi manusia saat ini, meluncurkan wahana antariksa, bahkan jika dapat menyingkirkan gravitasi galaktik, dan tidak pernah berhenti mengemudi selama jutaan tahun, juga sulit untuk mencapai sisi lain bintang. Mungkin, hari ini dapat menulis ulang sejarah penjelajahan bintang-bintang, seorang manusia sampai ke ujung bintang-bintang, melintasi jarak puluhan atau miliaran tahun, telah mengalami perjalanan pamungkas umat manusia. Tetapi sulit untuk membiarkan manusia di bumi mengetahuinya, tidak ada yang akan percaya, juga tidak ada yang akan bersorak dan merayakan. Sembilan mayat naga raksasa menarik peti perunggu, datang ke sisi bintang-bintang, melintasi ruang di mana biduk berada. Juga pada saat ini Yevan bangun, telapak tangannya meninggalkan peti mati kecil di peti mati yang penuh dengan patina hijau, ratusan kata kuno yang terukir di hatinya, mendalam dan sulit dipahami, seperti tidak bisa dihapus selamanya, sampai kemudian suara misterius dari dewa benar-benar menghilang. Tulisan suci sederhana, menjadi pelit dengan kata-kata, semua ujungnya, seperti orang mati yang makmur, sifat kusam. Yevan linglung, mengatakan, jalan surga, kerugiannya lebih dari cukup. Yevan, apakah kamu baik-baik saja? Pangbo prihatin dan bertanya. Saya baik-baik saja. Petik 2 Dalam proses peti mati perunggu raksasa selalu dalam getaran sengit, semua orang merasa pusing, orang-orang tahu sembilan naga tarik peti mati akhirnya akan mencapai akhir. Pada saat ini, tembaga yang diukir pada dinding pembebasan peti mati, di sangga layar yang kabur, diimbangi oleh bagian kekuatan impak yang tak terbayangkan, peti mati besar akhirnya berangsur-angsur stabil. Pada akhirnya getaran, tutup peti mati dari peti mati perunggu menyimpang dari posisi, jatuh berat ke satu sisi, peti mati tembaga terbalik di tanah. Cahaya. Aku melihat cahaya. Adalah dunia cerah yang akrab. Banyak orang di dalam peti mati perunggu raksasa berteriak, tidak lagi melihat kehancuran gelap dan berdarah di mana-mana di bintang kuno. Udara segar ke wajah, bahkan dengan aroma tanah dan aroma bunga, napas alami di sekitarnya, di luar adalah dunia yang cerah dengan penuh vitalitas. Semua orang berdiri, dengan cepat bergegas ke luar peti mati raksasa, saat ini, luar biasa dan indah. Pada saat ini, mereka berdiri di atas bukit yang tidak tinggi, bisa melihat pemandangan di depan. Yang paling jauh adalah penggulungan puncak-puncak indah, pohon-pohon hijau. Di dekat puncaknya ada bebatuan yang anehnya berbentuk dan kayu kuno, dan tanaman merambat tua seperti ember melilit seperti naga, juga memiliki hamparan rumput hijau dan bunga-bunga harum, penuh semangat dan vitalitas. Dibandingkan dengan gelap dan sunyi di Mars, di sini adalah tanah yang damai. Yah, akhirnya kita singkirkan yang gelap dan suram, sampai ke bumi yang begitu indah. Petik 2. Akhirnya jangan takut lagi. Banyak orang bersorak, beberapa bahkan menangis, setelah serangkaian kematian dan penderitaan, akhirnya sampai pada sepotong dunia yang jelas dan alami. Cium matahari, katakan pada dirinya sendiri, untuk hidup dengan baik. Bahkan, Lin Jia yang pandai dan mempesona merasa sangat tersentuh. Pangbo berdiri di atas bukit dan mengaum keras kekejauhan, akhirnya lihat matahari. Meskipun sebelumnya bukan matahari, tapi aku masih ingin dengan keras mengatakan aku dilahirkan. Bang! Tiba-tiba peti mati perunggu raksasa di belakang orang-orang melepaskan vibratos suara metalik, mempengaruhi semua saraf, semua melihat kembali bersama. Sembilan mayat naga raksasa memiliki separuh tubuh digantung di tebing, peti mati tembaga tidak jauh dari tebing, sekarang sembilan mayat naga, seperti tembok besar baja perlahan menurun dari tebing, peti mati tembaga juga digerakkan oleh perlahan geser ke depan. Boom-boom! Sembilan mayat naga raksasa dan peti mati perunggu mengeluarkan suara gemuruh ketika meluncur, akhirnya mempercepat kecepatan dan jatuh dari tebing yang curam. Semua orang takut sampai berkeringat dingin, di sisi lain bukit tiba-tiba batu terjal dan tebing terjal, jika tutup peti mati terbuka dan mereka tidak bergegas keluar, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Setelah sembilan mayat naga besar dan peti mati perunggu jatuh ke tebing, lama tidak mengirim suara apapun jatuh ke tanah, ini membuat semua orang saling memandang, sangat terkejut. Saat ini, tidak ada peti mati perunggu raksasa yang menghalangi pandangan, Anda dapat dengan jelas melihat pemandangan sisi tebing. Apakah kita berdiri di atas kawah besar? Banyak orang terkejut. Karena, sebenarnya batu terjal dan tebing terjal itu adalah kawah yang dalam. Ini bukan kawah, tidak mungkin memiliki gunung berapi setebal itu. Petik 2 Perhatikan dengan ama Anda dapat menemukan bahwa, ada sembilan gunung yang terhubung satu sama lain, membentuk jurang yang sangat besar. Menurut konvensi, yang seharusnya menjadi lembah yang luas, dapat memiliki pandangan pada akhirnya, ini karena sembilan gunung tidak setinggi langit. Namun, melihat ke bawah gelap, tanpa akhir, seperti merobek jalan kuning neraka secara langsung, tidak memiliki dasar. Jurang sembilan gunung dikelilingi seperti tak berujung, setelah sembilan mayat naga besar dan peti mati perunggu jatuh, tidak bisa mendengar gema, sepertinya tidak bisa jatuh sampai akhir selamanya. Seberapa dalam, sangat sulit untuk dibayangkan. Disinilah, bagaimana bisa ada jurang yang sangat besar. Orang-orang bertanya-tanya, samar-samar merasa bahwa dunia ini tidak seperti permukaan yang tampak sunyi dan damai. Setelah Yevan melihat-lihat pemandangan, berkata, apakah Anda menemukannya? Tidak ada altar berwarna, kami suka jatuh dari langit yang jatuh di sini, daripada muncul dari Stargate. Petik 2. Mendengar dia berkata begitu, semua orang terkejut, dan perhatikan bahwa altar benar-benar tidak berwarna. Tetapi puncak bukit belum ditabrak peti mati tembaga sampai runtuh, bahkan lubang raksasa, hanya terbelah menjadi beberapa retakan besar. Jika benar-benar jatuh dari langit dan menabrak di sini, dampaknya sulit dibayangkan, tetapi gunung itu tidak ada bekas-bekas belur, ada yang tidak normal. Tidak ada altar berwarna, mengapa kita akan muncul di sini, bukankah alam semesta hancur dalam legenda, terdampar di sini. Lelucon ini tidak baik, tidak ada yang tersenyum, semua melirik ke sekeliling, lalu merenung. Ada setengah dari monumen batu. Pada saat ini, Zhang Ziling tiba-tiba berkata. Ada sepotong puing-puing di puncak gunung, ada beberapa garis kayu kuno yang kuat, disertai beberapa garis ember ukuran tanaman merambat tua. Di antara tanaman merambat yang dililit, ada monumen batu yang setengah rusak, jejak bufing buatan jelas. Mereka dengan cepat berjalan ke depan, membuka pohon anggur yang layu, menepis daun dan ranting yang jatuh di monumen, tiba-tiba merasakan pelik, di atasnya terukir dengan tiga kuno, struk tulisan tangan secara paksa dan kuat seperti naga, mengalir dengan bau zaman, juga mengalir tidak tahu berapa tahun. Apa yang tertulis? Banyak orang tidak tahu. Yevan membaca untuk waktu yang lama, masih ada beberapa ketidakpastian, mengatakan, sepertinya ada tiga kata, huang gujing. Liar. Huang gujing? Apa artinya? Tidak ada koherensi. Mereka tidak bisa mengerti artinya. Ini adalah sepotong monumen batu yang pecah, yang berikut ini juga harus memiliki kata, tetapi setelah tubuh monumen yang rusak itu tidak memiliki cara untuk mengembalikannya. Pangbo membuka tanaman merambat, menghilangkan gulma, banyak rikil yang ditemukan di sana, seperti tertimpa petir dan pecah. Tiga kata itu haruslah nama gunung atau jurang. Zou Yi mengungkapkan pandangan pikiran, berkata, kata-kata yang dapat dihubungkan dengan kata, jin tidak benar-benar tidak banyak, kemungkinan besar kata berikutnya adalah, di, tanah. Petik dua. Ini bahkan bukan, huang gujing di, tempat terlarang liar. Salah satu siswa membaca empat kata ini, langsung mengubah warna wajahnya, orang lain juga mengerutkan kening. Nama ini benar-benar sulit membuat orang memiliki pergaulan yang baik, banyak orang khawatir tentang hal itu. Sekitar jurang maut kemungkinan bukan tanah suci dan suci. Beberapa orang berkata, itu tidak hanya murni dan suci, seolah ditulis seperti prasasti, itu mungkin bukan tempat yang baik. Apakah Anda semua memperhatikan, sepertinya tidak ada burung di dekatnya, terlalu sepi. Wang Ziwen lebih berhati-hati, merasakan sesuatu yang salah. Itu benar, semua orang menganggup bersama. Ada bunga, rumput, tanaman merambat, pohon, permukaannya tampak cerah, tetapi jika dilihat lebih dekat tidak biasa, tidak ada binatang di sekitarnya. Gunung besar, tidak bisa mendengar deru burung dan binatang, tidak bisa melihat jejak serangga, statis sampai hampir mati. Tidak ada lagi jangkrik di pohon-pohon kuno, tidak ada belalang di rumput, tidak ada burung di langit, hanya ada keheningan. Pangbo sangat optimis, mengatakan, lagi pula, ada vegetasi yang subur, lingkungan seperti itu cukup untuk membuat kita tetap hidup. Selain itu ada prasasti, planet ini harus memiliki manusia, saya tidak percaya dunia yang indah akan menjadi monoton tanah yang membosankan. Petik 2. Siapa bilang tidak ada binatang, siapa bilang tidak ada burung di langit, kamu lihat. Pada saat ini Yevan memiliki penemuan baru, jari-jarinya menunjuk ke cakrawala yang jauh. Jauh di langit, nampak elang melayang-layang, sangat istimewa, karena seluruh tubuhnya berwarna keemasan, meski berjauhan, masih bisa merasakan jenis yang cemerlang, seperti pengecoran emas, bertubuh penuh dengan glitter. Pada saat ini, warna emas elang terbang ke daerah ini untuk jarak yang jauh, semakin jelas. Ini kemudian disapu ke daerah pegunungan. Setelah beberapa saat menukik ke langit, cakar memiliki lebih dari mangsa, terbang menuju tebing di kejauhan. Aku, aku tidak salah, lihat adegan ini, pambo yang selalu gagap-gagap di tempat. Orang lain hampir membatu, seperti kayu lumpur yang diukir linglung, tidak bisa mempercayai mataku. Bagaimana perasaanku? Cakar elang emas, tampaknya akan menangkap gajah raksasa. Li Changcing ragu-ragu berbicara, merasa mulutnya kering dan lidahnya hangus. Ini tidak seperti kelihatannya, tapi sama sekali. Wang Ziwen melanjutkan kata-katanya, berkata, bisa mengambil gajah raksasa, itu tidak bisa dipercaya. Bisa dibayangkan betapa hebatnya elang emas. Di sini dia sedikit terdiam. Jelas, semua membuat penilaian yang salah, karena jaraknya yang terlalu jauh salah menilai ukurannya, ia harus menjadi kepala burung pemangsa eksotis yang sangat besar. Yevan menatap ke langit di kejauhan, berkata, mustahil untuk memiliki elang raksasa. Itu ditutupi dengan emas, cahaya kemasan bersinar, sosok itu sangat besar tanpa batas, seperti mitos dan legenda burung besar bersayap emas. Mendengar kata-kata ini, kehadiran semua orang membatu. Bab 28 Bab 28 Buah Misterius Peng Niao, burung besar, dalam legenda telah disebutkan dalam banyak buku kuno, seperti Shen Yijing dan Suijing Zhu juga memiliki deskripsi, salah satu buku paling terkenal adalah Xiao Yaoyu. Ada ikan di utara, namanya Kun, Kun sangat besar, tidak tahu ribuan mil. Itu berubah menjadi burung, namanya Peng, Peng kemarahan dan terbang, sayapnya seperti awan langit. Petik 2 Zhuangzi dengan gaya yang tak terkendali dan megah, menggambarkan citra burung yang bisa terbang 90 ribu mil, membacanya membuat orang kagum. Jelas ini agak tidak sesuai dengan akal sehat keberadaan hal-hal, bahkan burung besar tidak mungkin memiliki sosok seperti itu, ini adalah deskripsi yang sangat berlebihan oleh orang dahulu. Tetapi yang membuat orang tidak mengerti adalah bahwa dalam banyak literatur kuno lainnya ia juga memiliki catatan Peng Niao, bahkan dalam banyak buku kuno pernah menyebutkan bahwa Peng Niao memang ada, tetapi tidak sama dengan legenda yang lebih besar seperti ribuan mil. Ini membiarkan orang memiliki berbagai asosiasi, antara dunia kuno yang jauh benar-benar memiliki burung yang disebut Peng, ada. Zhou Yi dan yang lainnya menyaksikan sisa-sisa emas seperti pengecoran emas menghilang di tebing, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Burung dalam legenda Banyak orang kaget setelah membatu, ini adalah kejutan dari hati, mudah merobek gajah raksasa, bergegas, apa yang telah dicengkram seperti tikus atau kelinci, tubuh besar bentuknya membuat orang dungu, kekuatan besar membuat orang ketakutan. Cat berwajah penuh poker, berkata, burung besar itu, milik falconiformes raptor, yang merupakan spesies baru, adalah satu penemuan hebat. Petik 2. Menjauh. Pangbo menghadapi orang asing yang satu jalur pikirannya benar-benar sedikit terdiam, sekarang sudah jam berapa, masih dengan perspektif ilmiah untuk mempertimbangkan hal-hal, juga tidak berpikir bagaimana datang ke sini. Anda perlu memiliki sikap yang lebih baik. Li Xiaoman menunjukkan tampang sedih, bulu mata panjang bergetar, mata indah meliriknya. Aku tidak bilang kamu, bisik Pangbo lembut. Dunia macam apa yang kita tuju. Setelah tenang, semua orang harus memikirkan masalahnya. Menumpang di monoton membosankan alam semesta, datang ke bintang-bintang di mana gayung besar berada, memasuki dunia yang misterius, tidak benar-benar datang ke tempat para dewa. Bagaimana cara bertahan hidup, ini adalah masalah yang semua orang pertimbangkan, jalan di depan tidak diketahui, semuanya perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Banyak orang memegang rat-rat artefak para dewa di tangan, tetapi pada saat ini semua patung Buddha telah kehilangan kilauannya, dan bahkan beberapa dari mereka telah retak, kresek muncul, benar-benar rusak. Terakhir beberapa kekuatan surgawi artefak para dewa diserap oleh peti mati perunggu kuno, saat ini tidak ada lagi kecemerlangan yang beredar, memegang di tangannya dan memegang tembaga tidak jauh berbeda. Tetapi mereka tidak dibuang, berharap bahwa artefak para dewa dapat dikumpulkan kembali dari kejayaan, untuk penggunaan di masa depan, jika dapat diperbaiki, itu akan menjadi andalan terbesar mereka di masa depan. Golum, suara perut. Tidak tahu perut siapa yang terdengar, banyak orang merasa sangat canggung, orang selalu ingin makan dan minum, banyak orang bergerak selangkah, mencari tempat tersembunyi untuk buang air besar. Perlu wajah ketika kematian, itu menderita. Pangbo memutar mulutnya, berkata, aku memiliki pandangan ke depan, di kuil yang hancur di Mars telah meninggalkan jejak besar saya, saya pikir bahkan lebih lama lagi selama ratusan tahun itu akan menjadi satu saksi terbesar bahwa umat manusia telah menjelajahi bintang-bintang. Engah. Yevan hanya minum air dan tiba-tiba menyembur keluar, botol air mineral di tangan juga hampir jatuh. Aku bilang kakak, tolong jangan katakan ini saat aku minum. Itu akan mati. Petik 2. Di sebelah orang-orang tidak tahan dengan dua dari mereka, mereka bergerak langkah, semua sangat canggung untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Pangbo tertawa setelah melihat tingkah orang-orang, dan kemudian dengan sengaja batuk beberapa kali menuju kisaran tertentu, segera membiarkan orang-orang di belakang pohon besar bergetar, menyelesaikan masalah mereka sendiri tidak terlalu lancar. Pangbo, hei hei, tertawa dua kali dan kemudian berjongkok, mengambil dua potong batu dan membuangnya, anggur di kejauhan mengeluarkan teriakan marah dari Li Changqing, siapa, siapa yang sangat jahat. Didampingi oleh Liu Yunzi yang sangat marah. Melihat lelaki ini mengambil batu lagi, ingin melempar ke arah Li Xiaoman, Ye Fan bergegas menghentikannya. Melihat semua sudah keluar, Pangbo segera membuat wajah serius, lalu menarik Ye Fan dan mulai berkeliaran di atas bukit, ingin melihat buah apa yang bisa dimakan. Meskipun Ye Fan telah menyimpan bungkusan besar tubuh buaya di altar berwarna di Mars, tetapi tidak pada saat kritis dua orang benar-benar tidak ingin menahan muntah untuk memakannya. Ada kolam air mancur, Pangbo tiba-tiba melihatnya. Di depan jarak 10 meter, beberapa baris tanaman merambat yang tebal seperti ember mengelilingi sebidang tanah. Ada kolam air mancur 1 meter persegi, berdeguk, seperti air mancur embun. Di sebelah air mancur itu tumbuh 10 batang pohon setinggi setengah meter, daunnya lebih besar, hijau mengkilat, berbentuk seperti telapak tangan seseorang, seolah-olah beberapa orang kecil berdiri di sana. Bagian atas setiap pohon digantung dengan buah merah, seperti ceri, tetapi sangat besar seperti telur ayam. Ye Fan dan Pangbo melewati tanaman merambat, bergegas melewatinya, di kejauhan bisa mencium aroma buah, air liur dua orang hampir mengalir keluar. Lagi pula, sudah satu hari dan satu malam tidak makan, perut sudah lapar untuk waktu yang lama, jika tidak dapat menemukan sesuatu dapat dimakan, dua orang sudah siap untuk makan daging dewa buaya. Betapa harumnya, aku belum pernah melihat buah semerbak itu. Petik 2. Mendekatlah buah lebih wangi, bahkan cen siang, satu jenis anggur selama ribuan tahun juga perlu ditutup-tutupi. Aroma buah-buahan, apakah akan beracun? Dua orang agak tidak pasti, karena semakin cantik lebih menarik, seringkali akan beracun. Ngomong-ngomong, jadi buah harum, bahkan punya racun aku juga mau mencoba, aku nggak mau makan kroler yang mengebor otak manusia. Petik 2. Atau kamu coba makan dulu, fisikmu sangat kuat, kalau ada racun pasti bisa mengalaminya. Petik 2. Saya pikir kulit dan daging Anda yang kasar, kebal terhadap semua racun, yang paling cocok untuk tes narkoba. Petik 2. Dua orang sangat ceria, bahkan datang ke dunia yang aneh, tidak sedih, tetapi dengan sikap optimis untuk menghadapinya. Yevan memetik buah merah, nampan di tangan sepertinya sangat menarik, berkilauan dan tembus cahaya, seperti batu giyok berukir merah. Pada saat ini, Pangbo juga memetik buah merah terang, berkata, tidak, buah ini terlalu menggoda, saya tidak bisa menahannya, rasa dulu. Petik 2. Biarkan aku datang dulu. Petik 2. Dua orang dengan lembut menggigit hampir pada saat yang sama, ketika kulit merah terang pecah pada saat itu, tiba-tiba membiarkan orang merasa bahwa bagian aroma harum yang mengepul ke organ internal, meresapi seluruh tubuh. Lesat. Pangbo hampir ingin menelan jari, jus mengalir keluar, merah, aromanya harum, penuh harum di sini. Belum pernah makan buah yang sedap ini, benarkah sangat lapar? Setelah dua orang makan buah pertama, dan tunggu sebentar, hanya terasa tubuh penuh energi tanpa ada ketidaknyamanan lainnya. Tidak beracun. Petik 2. Tunggu apa lagi? Terus. Dua orang duduk di kolam air mancur seluas 1 meter persegi, mulai makan seperti serigala dan harimau, berceceran jus. Kelaparan sampai batas tertentu, hampir ingin menelan lidah mereka, belum lagi ketika menghadapi buah yang begitu manis. Tetapi setiap orang hanya makan empat dan berhenti, Ye Fan berkata, ambil ali beberapa untuk Yi Yi dan Zhang Ziling. Petik 2. Seharusnya, mereka juga pasti lapar. Petik 2. Pohon setinggi setengah meter ini semuanya hijau dan mewah, sangat luar biasa, tetapi setiap tanaman hanya simpul atas dengan buah, di sekitar air mancur hanya benar-benar pertumbuhan 13 pohon seperti Jasper, saat ini hanya menyisakan 5 potong buah merah cemerlang dan cemerlang. Titik. Napas Pangbo, membungku dan mencium aroma air mancur, berkata, aneh, musim semi ini tampaknya memiliki semacam aroma. Ye Fan mengangkat beberapa mata air, mencium aroma sedikit, meskipun rasanya sangat ringan, tetapi memang ada, berkata, pohon-pohon kecil ini dapat menghasilkan buah yang aneh ini, sebagian besar berkaitan dengan sumber mata air. Petik 2. Pangbo minum mata air, mengatakan, ada sentuhan manis, tetapi hanya rasanya yang istimewa, setelah minum tidak terasa. Dia menuangkan air dari beberapa botol air mineral, dan mulai mengisi aroma pegas yang samar ini. Dua orang beristirahat sejenak, setelah makan buah, minum air, dan kemudian melepas lima buah yang tersisa. Ketika dalam perjalanan pulang, Pangbo berbisik, apakah kamu tidak merasa setelah memakan buahnya, keletihan sepertinya tersapu, sekarang aku merasa energi. Petik 2. Ye Fan juga aneh, mendengarnya begitu mengangguk, berkata, buah merah ini sepertinya benar-benar tidak umum. Petik 2. Kali ini, semua orang telah menyelesaikan masalah mereka sendiri, beberapa orang melihat kejauhan, memeriksa medan, beberapa orang berkumpul bersama untuk membahas kemana harus pergi. Ketika Ye Fan dan Pangbo datang setelahnya, segera datang aroma buah, begitu mata semua orang tertarik, banyak orang semua tanpa sadar menelan air liur, banyak orang sudah memiliki perasaan lapar. Yiyi, bagimu, lebih cepat memakannya. Pangbo pasang dua potong buah merah ke tangan Yiyi, buah yang bersinar cahaya berkilauan di bawah sinar matahari. Li Changqing berdiri tidak jauh dari sana, aroma buah yang menarik, tiba-tiba tidak tahan, Pangbo, di mana Anda menemukan buah itu, dengan tergesa-gesa memberi semua orang, semuanya lapar. Petik 2. Setelah berbicara dia datang, jangan menjadikan dirinya sebagai orang luar, sepertinya lupa bahwa belum lama ini masih jahat terhadap Ye Fan, hampir menyebabkan kematian Ye Fan, mengambil tiga buah lainnya dari Pangbo. Bab 29 Kemarahan. Kamu benar-benar seperti kuda tidak tahu berapa lama wajahnya, ternak tidak tahu tanduk, tidak pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Pangbo membuka tangannya, memiringkan satu matanya, menjauhkan tiga potong buah harum. Bagaimana Anda bisa berbicara seperti itu? Li Changqing menghadapi beberapa panggilan telepon, berkata, kami adalah siswa, bersama-sama datang ke dunia yang aneh, harus saling membantu. Sekarang kami sangat lapar, temukan sesuatu yang bisa dimakan, kami harus membagikannya, tidakkah Anda ingin makan sendirian? Petik 2 Bah, kamu bilang apa? Pangbo mencibir, siapa yang makan coklat secara diam-diam di peti mati tembaga, lalu mengapa kamu tidak memikirkan, kami, dua kata ini. Sekarang tunjukkan penampilan rasa kebenaran yang kuat, jangan buat aku mual, lihat kau membuatku membenci lebih dari reptil buaya. Menjauhlah, malas mengabaikanmu. Petik 2 Li Changqing tiba-tiba wajahnya pucat, dia tidak mungkin mengakuinya, berdebat untuk beberapa orang, tetapi lemah. Meskipun Pangbo saat berbicara dengan sangat bersemangat, tetapi itu tidak berarti pikirannya tidak hati-hati. Dia secara alami tahu niat Li Changqing, bisa mendapatkan makanan yang lebih baik, jika tidak bisa mendapatkannya akan mengisolasi Pangbo dan Yevan. Setelah semua, ada banyak orang dihadapan, tidak ditugaskan kepada orang-orang ini, hati mereka tentu beberapa pandangan. Maaf untuk kalian semua, banyak daging biarawan kecil, hanya memetik total lima buah, benar-benar tidak cukup untuk dibagikan. Tubuh Yi Yi terlalu kurus, memberikan keduanya, saya pikir tidak ada pendapat, kan? Pangbo tidak melihat sama sekali orang, memisahkan buah itu sendiri, berkata, Zhang Ziling memberimu satu. Mengatakan dan melemparkan ke arah, dan kemudian menambahkan, lima potong buah dipetik oleh saya dan Yevan, namun juga perlu memberi penghargaan kepada kami. Petik 2 Pangbo mengambil buah keempat dan langsung memasukkan ke dalam mulut Yevan, karena untuk kelima buah mengkilap itu menggigit sendiri sebagian besar bubur. Lima buah telah dibagi, Liu Yi Yi berkata, saya, saya makan setengah tidak apa-apa, atau membaginya dengan yang lain. Dia ingin mengembalikan buah merah bercahaya, Yevan mendorong ke belakang, berkata, jangan khawatir, di sini vegetasi yang lebat, tentu dapat menemukan banyak buah liar. Petik 2 Pangbo juga menatap, memintanya makan, jangan biarkan dia memberi kepada orang lain. Dia tahu jenis buah ini tidak umum, setelah makan sangat energi, menghanyutkan yang lelah, pasti ada manfaat lain yang tidak kita ketahui. Tapi, Liu Yi Yi beberapa malu, melihat sekeliling orang-orang. Yi Yi kamu baik sekali, tidak bisa seperti itu. Pangbo berbisik, banyak orang memiliki coklat di tangan mereka, tetapi tidak ada yang membawanya untuk berbagi dengan orang lain. Petik 2 Melihat Yevan juga menganggup padanya, Liu Yi Yi menerimanya. Aku punya coklat di sini, kalian semua membaginya. Kali ini, Liu Yunzi tiba-tiba datang, membagikan beberapa paket coklat dan membiarkan yang lain membaginya. Biarkan aku katakan. Pangbo sangat marah, ini astris-astris wajah telanjang, benci sampai giginya gatal, tetapi hanya bisa menahan tamparan tak terlihat di wajah, bahkan melompat keluar juga tidak ada yang bisa dikatakan. Tetap Yunzi memiliki rasa keadilan. Li Changqing membuka sepotong coklat di mulutnya, sambil makan dan mengatakannya, pada saat yang sama juga jangan lupa untuk melihat Yevan dan Pangbo. Bersama-sama menghadapi masalah, dapat melihat hati orang-orang, para siswi yang selalu mengikuti Liu Yunzi juga mengatakan demikian. Ini membuat wajah Pangbo lebih malu, dimarahi dengan suara rendah, kenapa tidak kau keluarkan dulu, sekarang gunung penuh tanaman, tentu saja bisa menemukan buah liar. Coklat tidak berpengaruh banyak, sekarang lepaskan sikapnya, kata kunai. Petik 2 Sebuah perjalanan yang jauh menguji kekuatan seekor kuda dan sebuah tugas panjang membuktikan karakter seorang pria, selanjutnya pergi ke luar dunia, aku mengikuti kamu Yunzi. Li Changqing sengaja membuat ekspresi seperti itu, dan kemudian menghela nafas, berkata, oh, masih jangan lupa untuk menyapu satu mata pada Pangbo dan Yevan. Sempat mengusap tamparan di wajah oleh Liu Yunzi, dan sindiran oleh seorang pria dan wanita di sisinya, membuat Pangbo sangat marah sampai ingin menepi untuk dipukuli, tetapi di bawah pengawasan orang-orang yang bisa ia tahan. Semua melihat bentuk gunung dan topografi di kejauhan, menentukan arah dan berpikir bahwa sepanjang arah ini akan melarikan diri dari gunung pada periode waktu terpendek, mencapai tempat yang dihuni. Tidak ada penundaan terlalu banyak waktu, di sepanjang gunung turun, dan kemudian memasuki hutan dengan hati-hati bergerak maju, masing-masing memegang tongkat di tangan, melawan serangan binatang, setelah semua, artefak para dewa hampir tidak berguna. Tetapi berjalanlah selama setengah hari, jangan katakan binatang besar, bahkan tikus tanah tidak melihat, dan juga tidak melihat burung. Itu adalah tempat terlarang, bahkan burung-burung tidak ada di sini. Li Changqing berkata pada dirinya sendiri. Pangbo berkata dengan masam, Anda harus senang, jika menghadapi binatang buas besar itu, Anda akan berdoa agar pelarian itu ke tempat di mana bahkan seekor burung pun tidak ada. Petik 2 Vegetasi gunung subur, mereka memetik banyak buah, untuk sementara meringankan masalah makanan. Tetapi sampai langit gelap, tidak ada jalan keluar dari gunung-gunung, gunung-gunung yang tak berujung tampaknya tidak memiliki akhir, melewati bukit dan gunung. Apakah kita akan pergi ke arah yang salah, itu bergerak maju ke kedalaman hutan. Beberapa orang ragu, tetapi akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan. Langit sudah gelap, dan orang-orang harus berhenti di pegunungan, memutuskan untuk pergi di jalan pada hari kedua. Ini adalah malam yang mengganggu, pada tengah malam semua orang mendengar raungan menyeramkan, suara melengking dan besar, dan disertai dengan suara rantai yang jatuh, biarkan semua orang merasa dingin dari kepala hingga kaki. Di hutan yang suram ini, benar-benar menakutkan, seperti hantu dengan belenggu dalam perjuangan, suaranya membuat orang berdebar-debar. Seolah-olah, suara keluar dari kedalaman tempat terlarang liar. Banyak orang gemetar ketakutan, memandang ke arah jurang besar yang dikelilingi oleh sembilan gunung di kejauhan. Di malam hari, pohon-pohon rindang, pohon-pohon tua dan hutan, berayun di angin, seperti hantu bayangan. Deru menjadi lebih besar, seluruh bagian gunung sedikit bergetar, pohon-pohon di dekat terus bergetar, banyak daun gemerisik jatuh. Rasa dingin yang suram menyebar dari jurang tempat terlarang yang liar, yang membuat semua terperanjat, perlu tahu bahwa tempat itu sangat berjauhan dari sana, masih bisa merasakan bau mengerikan yang benar-benar menyeramkan. Bang, 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 bang. Suara getaran yang sangat besar melintas sangat jauh di malam hari, seperti monster besar yang meronta-ronta logam, membiarkan gunung bergetar. Wajah orang berubah warna, semua memikirkan tempat. Sembilan mayat naga raksasa dan peti mati perunggu jatuh ke jurang. Apakah itu? Dampak tumpul dan kuat, seperti suara di mana orang menabrak peti mati perunggu raksasa, membiarkan orang merasakan gelombang dingin yang pekat, rambut-rambut di tubuh terbalik secara vertikal ke atas. Itu, apa? Hati banyak orang kaget sampai ekstrim, juga takut ekstrim, peti mati perunggu misterius, sampai sekarang mereka tidak memahaminya, apa yang ada di dalam bom itu. Perlu diketahui bahwa perunggu peti mati raksasa dapat dengan mudah menyerap semua kekuatan artefak dewa. Titik Tempat terlarang liar, artinya tempat itu terlarang dari saman kuno. Sejak saman kuno tidak ada orang yang berani masuk ke sini. Bang, 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 bang. Suara memekakan telinga yang besar, suara yang terbentur, suara getar dari peti mati tembaga bergema di seluruh dunia. Bumi bergetar dan pohon-pohon di sekitarnya bergetar terus-menerus, dedaunan berserakan, berputar. Suara menderu mengungkapkan kemarahan, melengking dan lebih mengerikan, sulit untuk membayangkan apa yang ada di jurang. Kita seharusnya senang, jika bukan sembilan mayat naga dan peti mati perunggu raksasa jatuh ke dalam jurang, menarik perhatian hal-hal, aku takut pada malam hari itu akan bergegas keluar, jika seperti itu kita sulit untuk bertahan hidup. Ini mungkin menjadi masalah fakta, setelah semua, di sini dikenal sebagai tempat terlarang liar, bahkan hewan tidak berani berhenti, dapat membayangkan bahwa ini adalah horror, itu pasti tempat yang buruk, sesuatu yang mengerikan ada. Hal-hal yang ada di zaman kuno liar, sungguh, tidak bisa membayangkan. Tampaknya untuk sementara tidak bisa mengekspor peti mati perunggu raksasa yang misterius, untungnya, seperti ini. Petik 2. Ini adalah malam tanpa tidur, banyak orang tidak bisa tidur. Ledakan. Tiba-tiba, suara guntur yang keras, gunung di kejauhan, jurang tiba-tiba gempa, memuntahkan kabut hitam yang tak berujung, benar-benar di mana mengaburkan langit, semua bintang menghilang, sangat tertekan. Boom-boom. Tiba-tiba, semua kabut hitam dalam sekejap telah tersedot ke dalam jurang, bintang-bintang di langit bersinar dalam sekejap, tetapi orang-orang telah melihat gambar yang sangat mengejutkan. Ada bayangan samar, tidak bisa melihat apakah manusia atau binatang itu, gemetaran dengan rantai kasar sepanjang ratusan kaki yang meraum di langit, pencegahan sengit di dunia. Di kejauhan dapat melihat dengan jelas, dapat membayangkan betapa tebal rantai besi, suara gemuruh memekatkan telinga, tiba-tiba hampir mengejutkan orang-orang di pegunungan sampai pingsan, mengepul sonic membiarkan telinga manusia terasa sakit. Benda itu diikat oleh rantai besi besar, dengan belenggu, tetapi rantai itu melambai. Itu sengit, seperti akumulasi kekuatan, setelah jeritan melengking, tiba-tiba menyerbu ke dalam jurang. Bang, 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 bang. Suara peti mati perunggu raksasa dipukul lagi. Katamu, apakah dia ingin membuka peti mati di dalam peti mati? Ini seharusnya, setelah semua peti mati besar dibuka, tidak perlu baginya untuk memecahkannya. Petik 2 Semua orang terkejut dan takut, sampai setelah tengah malam jurang mulai tenang, tidak ada suara yang keluar, semua tertidur lelap. Keesokan harinya, matahari telah terbit sangat tinggi, semua orang bangun, di sebelah sungai mencuci, memetik buah-buahan liar yang bisa dimakan, dan melanjutkan perjalanan. Sudah berjalan selama dua atau tiga jam, mereka juga tidak beristirahat di jalan, mereka mati-matian ingin keluar dari sini, tempat terlarang liar benar-benar membuat orang kesal, harus keluar dari daerah itu sebelum kedatangan malam. Pada siang hari, matahari yang terik menggantung di langit, ada pepohonan yang rindang. Saat mendaki gunung, seseorang mendengar suara binatang dari kejauhan. Segera, kita harus bisa keluar dari area terlarang sebelum gelap. Petik 2 Nah, Anda melihat pegunungan yang jauh apakah ada beberapa bangunan. Wang Ziwen tiba-tiba menunjuk ke depan gunung, itu adalah gunung yang sangat besar, dan jaraknya jauh, melintasi beberapa puncak, tetapi bukit-bukit kecil tidak dapat untuk memblokirnya. Itu benar-benar sebuah bangunan, tampaknya akan hancur berkeping-keping. Semua menunjukkan kejutan yang menyenangkan, bisa sampai di sana sebelum gelap. Hei, sepertinya ada bangau yang terbang di sana, itu tidak akan menjadi tempat peri, bukankah ada peri? Beberapa orang berpikir tersebar, langsung berpikir tentang peri dalam legenda. Semua mempercepat langkah maju, sekelompok tiga di jalan, dua bersama, banyak orang telah berbicara dengan lembut, ke daerah-daerah yang dihuni, ingin berpisah untuk berkembang. Pada saat ini, Ye Fan mencatat bahwa Liu Yi memiliki beberapa keluhan dan tidak bahagia, bertanya, ada apa denganmu? Wang Yan mengambil manik-manik saya untuk melihat, tidak mengembalikan kepada saya. Liu Yi merasa sedikit ketidakadilan dan sedikit marah. Apakah dia? Itu pasti Liu Yunzi. Pangbo sangat marah pada saat itu, Wang Yan yang bersama-sama dengan siswa perempuan di sekitar Liu Yunzi, selalu membidik Ye Fan dan Pangbo. Ye Fan mendengarnya dan tidak mengatakan apa-apa, langkah besar maju, menghentikan Liu Yunzi, Wang Yan dan Li Changqing, ulurkan tangan dan berkata, berikan aku. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Li Changqing. Omong kosong, beri aku manik-manik. Ye Fan bukan tanpa amarah, tetapi hanya tertahan, sekali kemarahan itu sangat mengerikan. Yah, kamu mengatakan hal ini. Wang Yan menjelaskan, saya hanya bermain sebentar saja, kemudian, saya merasa menyukainya, jadi saya menukarnya dari Yi Yi dengan bel saya. Petik 2. Ye Fan melihat kembali ke Liu Yi Yi, pada saat ini orang lain juga berhenti, melihat ke belakang. Aku, aku tidak bertukar dengannya, apakah dia mengambil rosario, lonceng, barang-barang ke tanganku. Liu Yi Yi sangat sedih, sedikit gelisah di mata orang-orang, halus dan menyentuh. Yi Yi kamu tidak bisa mengatakan seperti itu, jelas kamu mau bertukar. Kata Wang Yan. Berikan padaku, saya tidak ingin berbicara omong kosong. Pada saat ini, Ye Fan menyapu beberapa mata ke arah Liu Yunzi, Wang Yan dan Li Changqing tiga orang, mengatakan, saya tidak punya kesabaran, melihatnya melarikan diri, Anda tidak salah sendiri. Bab 30 Tom, Dick dan Harry. Li Changqing pergi ke depan untuk beberapa langkah, dia mengungkapkan senyum, berkata, ini adalah hal-hal di antara Liu Yi Yi dan Wang Yan, orang-orang bersedia untuk bertukar lalu bertukar, Ye Fan Anda agak terlalu banyak memasukkan satu jari ke dalam kue orang lain. Pak, suara tamparan. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa, langsung melambaikan tangan kanan, tamparan di wajahnya, suara itu mengejutkan semua orang. Li Changqing seperti orang-orangan sawah umumnya berbaring terbang sejauh 2 meter, dapat membayangkan bahwa kekuatan tamparan di wajah ini begitu besar. Dia jatuh ke tanah, setengah dari wajahnya bengkak, sudut-sudut mulut berdarah, pikiran pusing. Setelah beberapa saat sangat marah berkata, kamu. Tapi Ye Fan tidak memandangnya, jijik dari lubuk hati adalah untuk mengabaikan, sepenuhnya menganggap dia sebagai udara, menganggap dia tidak ada. Beri aku, Ye Fan hanya dua kata, menonton Liu Yunzi dan Wang Yan dengan tenang. Li Changqing berjuang untuk berdiri, kemarahan yang ekstrim, dengan cepat bergegas, ingin merobek kerah Ye Fan. Yang sangat disayangkan adalah bahwa dia belum menyentuh ujung hem, Ye Fan menamparkan pipi di sisi wajahnya yang lain, masih benar-benar mengabaikannya, tidak memandangnya, seperti memukul lalat jenderal memukulnya sampai terbang keluar. Tamparan solid yang sama, kekuatan yang sangat besar, Li Changqing terbang keluar, menabrak pohon, dia benar-benar pusing. Beri aku, Ye Fan masih hanya memuntahkan dua kata ini, diam-diam menatap Wang Yan dan Liu Yunzi. Kali ini Wang Yan benar-benar terintimidasi, penglihatan sombong, tidak berani menghadap ke Ye Fan, melihat ke sisi lain, berkata, saya tidak mengatakan tidak ingin memberinya, saya telah berdiskusi dengannya. Tapi kepercayaan dirinya benar-benar tidak cukup, ketika sampai kemudian dia berhenti berbicara, mengoreksi diri, sejak Yi Yi menyesal, aku memberinya baik-baik saja. Ketika berbicara, dia melepaskan untayan manik-manik kristal padanya, ingin menyerahkan ke Ye Fan, tapi kali ini Liu Yunzi yang tidak mengatakan apa-apa mulai berbicara, berkata, Ye Fan agak terlalu sombong, Anda menganggap Li Changqing sebagai apa? Sampai sekarang, Li Changqing akhirnya perlahan pulih, berteriak di tempat, itu harus dilarikan lagi. Pangbo di samping memutar mulutnya dan berkata, membawa aib di kepala sendiri, tidak percaya lalu bergegas maju untuk mencoba. Mendengar kata-kata ini, Li Changqing tiba-tiba malu, berteriak di kejauhan, tetapi tidak berani melangkah maju. Mengapa Anda melakukan ini pada Li Changqing? Liu Yunzi menanyai Ye Fan. Mengapa kamu memukul saya? Li Changqing berteriak dengan marah. Apakah saya perlu menjelaskan kepada seekor lalat? Tembak langsung. Ye Fan kata-kata ini dikatakan Liu Yunzi, masih tidak menatap Li Changqing satu mata. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Saat ini, pipi Li Changqing membengkak, tiba-tiba putih, marah hampir memuntahkan seteguk darah. Dia telah melihat, Ye Fan jijik pada Liu Yunzi, karena dia bahkan tidak peduli untuk peduli dan malas untuk berbicara dengannya, itu benar-benar melukai harga dirinya. Tangan kanan Ye Fan membentang ke depan, Wang Yan dengan cepat meletakkan manik-manik di tangannya, tidak berani melihatnya, mundur beberapa langkah. Kita semua tahu bahwa beberapa tahun terakhir kehidupan sangat tidak bahagia, menderita pukulan serius, kepribadian dan mentalitas telah berubah, menjadi sangat lemah dan tidak percaya diri, trauma psikologis semacam ini akan membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Saya harap Anda memperhatikan beberapa titik konvergensi, kata-kata dan perbuatan, jangan menggertaknya dalam hal ini, jangan malu pada Anda. Ye Fan memperingatkan terhadap Wang Yan dengan suara yang sangat rendah. Mendengar dia berkata begitu serius, wajah Wang Yan agak pucat, malu dan marah, tetapi lebih takut, mundur ke beberapa langkah, tidak berani mengatakan apa-apa. Ye Fan, kamu terlalu berlebihan. Wajah Liu Yunzi gelap. Orang-orang lain menonton semua ini, dan tidak banyak kata-kata. Ketika orang-orang berpikir bahwa Ye Fan ingin berbalik dan pergi, tiba-tiba menemukan bahwa dia melambaikan tinjunya dan memukul wajah Liu Yunzi. Seketika, hidung dan mulut Liu Yunzi berdarah, wajahnya merah, jatuh ke tanah. Kamu, dia tidak berpikir bahwa Ye Fan akan melakukannya untuknya. Aku tidak peduli denganmu, tetapi kamu selalu memprovokasi aku. Kamu benar-benar berpikir bahwa aku temperamen baik. Ye Fan menyapu satu matanya, mata penuh penghinaan, berbalik. Ye Fan, Liu Yunzi menggertakan giginya, berbaring di tanah, menyeka darah hidungnya, berseru, kamu tunggu. Pangbo segera bergegas ketika mendengar kalimat ini, angkat kaki dan tendang, berkata, kamu membiarkan siapa yang menunggu. Apa yang ingin anda lakukan, katakan padaku. Bang-bang-bang. Dia menendang beberapa kaki, memukul Liu Yunzi keluar sangat jauh, dan akhirnya kembali ke udara. Yang lain menyaksikan semua ini, tidak ada yang secara lisan diyakinkan, karena ada banyak hati orang yang menjijikan pada Liu Yunzi, dalam lingkungan kehidupan sebelumnya baik-baik saja, untuk dunia baru seperti itu tidak perlu peduli tentang apa yang disebutnya identitas. Dua atau tiga orang yang mencoba membantu Liu Yunzi berbicara, semua memilih untuk tetap diam, karena mereka tahu Ye Fan pernah terpapar, paling baik jangan memprovokasi. Semua orang melihatnya, Li Changqing masih tidak mengerti situasinya, berisik melihat ke orang-orang di sekitar. Tidak ada yang mengabaikannya kecuali Pangbo, kali ini setelah Pangbo menendang Liu Yunzi dan melangkah, berkata, lihat, semua melihatnya. Bang-bang-bang. Kaki besar Pangbo seperti menendang karung pasir, menendang Li Changqing sampai meluncur keluar, di bawah. Dan tidak ada penundaan, teruskan di jalan, Wang Yan mengangkat Liu Yunzi dan Li Changqing, tiga orang di belakang tim. Pada saat ini, Liu Yunzi dan Li Changqing baru saja mengertakkan gigi karena marah, baru saja kehilangan muka benar-benar memalukan. Pada saat yang sama mereka memiliki perasaan hematomasis, sekarang kelihatannya perilaku mereka sebelumnya tidak di mata Ye Fan, jangan ditempatkan di hati, karena tindakan mereka tampaknya mengabaikan acuh-ta'acuh. Penghinaan ini, membuat mereka merasa sangat terluka harga diri mereka, itu sendiri tampaknya menjadi badut, orang malas mengganggunya, sampai bosan hanya tamparan seperti lalat menerpa, tidak ada yang menganggap mereka sebagai manusia yang setara. Ini adalah pukulan terbesar, karena Tom, Dick dan Harry, tidak bisa sebagai saingan. Satu jam kemudian mereka memanjat gunung yang pendek, sudah dapat dengan jelas melihat gunung yang jauh dengan sepotong bangunan, dan pada saat di sekitar gunung binatang itu meraung lebih keras, sepertinya bisa keluar dari tempat terlarang yang liar. Pergi jauh, kami berhenti untuk beristirahat. Sudah melewati gunung hampir sepanjang hari, orang benar-benar merasa sangat lelah. Ketika memanjat gunung lagi, mereka akhirnya melihat burung terbang di sekitar, segera mereka masuk ke dalam dunia yang hidup, burung dan raungan binatang buas, tanaman tumbuh subur, penuh vitalitas, tidak kehilangan vitalitas seseorang. Ada kelinci, ada musang. Ketika melihat populasi hewan liar, banyak air liur hampir mengalir keluar, hanya memakan buah mulut yang benar-benar ringan tidak bisa menderita itu. Hei, ada kata-kata di tebing itu. Pada saat ini, seseorang didirikan di depan dinding batu, diukir dengan beberapa kata kuno besar. Semua telah melihat tiga kata pertama, sebagai, huang gujing, liar, dan kata keempat akhirnya dikonfirmasi sebagai, di, tempat. Mengapa melihat empat kata lagi, bukankah kita harus keluar dari daerah terlarang? Salah, buktikan saja bahwa kita keluar, itu harus menjadi ujung tempat terlarang, akhirnya melarikan diri dengan aman. Petik 2. Kami beristirahat di sini, percaya tidak lama kita bisa melihat manusia. Petik 2. Di antara orang-orang, dua atau tiga orang berkumpul bersama, dibagi menjadi beberapa lingkaran kecil, duduk dan mulai memikirkan hal-hal setelah melarikan diri, jelas mereka ditakdirkan untuk berpisah. Saya pergi untuk melihat apa yang dilakukan oleh Liu Yunzi dan mereka bertiga, bagaimana merasakan cintanya. Kata Pangbo sampai di sini, berdiri, datang ke hutan tidak jauh. Tidak lama Pangbo kembali, mengucapkan beberapa kata di telinga Yevan. Hampir akan keluar dari gunung, mereka pasti akan terpisah. Dan dunia misterius ini paling benar-benar memiliki dewa dan abadi, tinggalkan tiga di antaranya seandainya mereka memiliki kekuatan, cepat atau lambat akan membuat masalah, waktu itu ada masalah besar. Atau untuk sepenuhnya menghindari hal semacam ini. Yevan berdiri, ketika mengatakan ini, dia sudah memutuskan nasib tiga orang.